Terima kasih telah menonton! Alam Raja Surgawi muncul setelah perang 1 juta tahun yang lalu. Secara logika, mereka memulai perang untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Mengapa mereka mengasosiasikannya dengan kehidupan kekal? Ada dua alasan. Permaisuri Abadi menjelaskan kepada Luan, pertama, jika mereka hanya mengejar alam yang lebih tinggi, klan roh seharusnya menyerah setelah melancarkan beberapa perang tanpa hasil. Mereka akan berpikir bahwa alam Raja Surgawi adalah akhir dari alam dan tidak akan bertahan. Alasan kedua adalah alasan yang paling penting. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara Semoku dan klan kematian dan ras ekstrim lainnya. Baik itu klan bintang menyebar, klan dewa mistik, klan bulan cerah, atau klan hachiko saat ini, mereka tidak memiliki standar tertinggi seperti Semoku dan klan kematian. Semoku dan klan kematian sama-sama memiliki karya klasik tertinggi. Dalam karya klasik, mereka mengejar fondasi alam semesta dan mengejar keabadian. Ini adalah tujuan yang tidak dimiliki ras lain. Kami semua bekerja tanpa kenal lelah untuk mencapai tujuan ini. Itulah sebabnya klan roh terus berperang. Luan terdiam lagi karena dia benar-benar mempercayainya. Sebelum percakapan ini, Luan sudah curiga bahwa klan roh ingin mendapatkan atribut ekstrim dari klan hachiko. Namun, hanya itu yang dia pikirkan. Dia berpikir bahwa klan roh hanya ingin meningkatkan kekuatan dan atribut ekstrim mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk meningkatkan wilayah mereka atau mencapai kehidupan kekal. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh guru abadi dan permaisuri abadi, dia secara bertahap setuju dengan hal ini. Meski ia tidak sepenuhnya mempercayainya karena ada beberapa celah yang jelas dalam pernyataan tersebut, namun hal tersebut memang sangat dapat dipercaya. Jika ini benar, maka dalam 90 ribu tahun sejarah yang hilang. Kemungkinan besar sesuatu telah benar-benar terjadi. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Jika tidak, tidak perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menghapus 90 ribu tahun sejarah. Sekarang, klan roh juga tidak perlu mengetahui apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Memberitahumu tentang pemikiran undet adalah hal kedua, yang utama adalah membuatmu menyadari betapa berbahayanya situasimu. Permaisuri langit memandang ke arah luan dan berkata dengan lembut, kau harus menyadari bahwa keberadaanmu di dedkin jelas bukan sekadar pengkhianat. Makna sejatimu jauh lebih besar dari itu. Ini karena Anda memiliki ki abadi dan energi kematian, serta atribut ekstrim lainnya. Lebih penting lagi, Anda berada di pihak lawan. Jika Anda berhasil memahami dao abadi, itu akan berdampak besar pada sungai bintang surgawi. Itu juga akan menyebabkan kerugian besar pada spirit race. Oleh karena itu, mereka harus membunuhmu. Tentu saja, mereka lebih suka kamu kembali ke dedkin dan berdiri di sisi mereka dengan garis keturunan yang unik. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan menyakitimu, tapi mereka juga akan membantumu dan melakukan segala yang mungkin untuk membantumu memahami yang abadi. Jalur. Permaisuri abadi berkata, Namun, dengan situasi saat ini, bahkan jika kamu menyerah pada ras kematian, itu akan sia-sia. Mereka tidak akan mempercayaimu lagi. Meskipun aku mempercayaimu, itu hanya akting. Saya hanya ingin mendapatkan kekuatan Anda. Mendengar kata-kata permaisuri abadi, Luan tiba-tiba teringat pada Lihan. Sebelum dia memasuki alam surga, dan bahkan ketika dia adalah guru surgawi tingkat 7, Lihan telah mencarinya berkali-kali setelah konferensi apoteker dan mencoba mengikatnya. Bahkan setelah dia memasuki alam surga, Lihan juga pernah mencarinya sekali, memberinya satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan perlombaan roh. Luan tahu bahwa dia selalu menjadi buronan di spirit race. Semua orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Hanya Lihan yang ingin mengikatnya meskipun semua orang keberatan. Dapatkah ini menjadi alasan? Namun, kalau dipikir-pikir, itu memang benar. Saat itu, kekuatannya tidak tinggi. Selain memiliki banyak roda takdir, tidak ada yang istimewa dari dirinya sama sekali. Luan menarik nafas dalam-dalam. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini saat itu? Saya mengerti. Luan memandang keduanya dan berkata dengan serius, terima kasih atas pengingatnya, ayah mertua dan ibu mertua. Selain mengingatkanmu untuk berhati-hati, kami sebenarnya memiliki tujuan lain. Guru abadi memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, kami ingin kamu mencoba menempuh jalan ini. Tubuh Luan bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia memandang guru abadi dengan kaget. Aku tahu ini sangat mendadak. Itu adalah pilihanmu apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Aku hanya memberi saran, kata sang guru abadi. Jika tujuan Detkin benar-benar adalah hidup yang kekal, bisa bertahan dalam melancarkan begitu banyak peperangan berarti mereka pasti telah menemukan suatu rahasia, atau bahkan kemungkinan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menemukannya, mustahil bagi mereka untuk melampaui Anda, yang benar-benar memiliki kiabadi dan kekuatan kematian. Di jalur ini, Anda pasti bisa berjalan lebih lancar dan cepat dibandingkan orang lain. Sejarah 90 ribu tahun mungkin berhubungan dengan kehidupan kekal, tapi sekarang Detkin ada di depan kita, dan kita tidak bisa memasuki Extinction Stream untuk waktu yang lama. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kemungkinan terbesar bagi kami untuk melampaui Detkin adalah kamu, kata Immortal Master. Kultivasi alam surga berbeda dari masa lalu. Kultivasi yang pahit tidak ada artinya, dan seringkali, Anda tidak akan membuat kemajuan apapun. Oleh karena itu, memikirkan jalan keabadian tidak akan menyianyiakan waktu Anda dan tidak akan menyianyiakan waktu Anda. Tunda kultifasimu. Karena Guru Abadi telah mengatakan ini, Luan secara alami menganggup dan berkata, Oke, saya pasti akan mencobanya. Itu bagus. Guru Abadi menganggup puas dan berkata, Kamu masih sangat muda. Pasti sangat melelahkan bagimu untuk menanggung beban yang begitu besar, tetapi demi keselamatan galaksi, aku hanya bisa membiarkanmu menderita. Ayah Mertua, kamu terlalu khawatir. Aku juga melindungi diriku sendiri, kata Luan. Karena mereka telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi tidak menyita terlalu banyak waktu Luan dan membiarkan Luan pergi. Ketika Luan kembali ke kantor Liu Yi, dia secara alami memberitahu istrinya apa yang dikatakan oleh Guru Abadi dan Permaisuri Abadi kepadanya. Bagaimanapun, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disebarkan. Liu Yi sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan, dan dia tidak bisa memikirkan kehidupan kekal atau keabadian. Ini terlalu jauh baginya, dan bahkan jika dia memikirkannya, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Namun, kata-kata ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan oleh Guru Abadi dan Permaisuri Abadi, dan kata-kata tersebut sangat dapat dipercaya. Suamiku, apa rencanamu? Liu Yi bertanya dengan prihatin. Ayo kita coba dulu. Luan menarik napas ringan. Meskipun kata-kata Guru Abadi dan Permaisuri Abadi mengejutkannya, itu tidak membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan dia tidak akan mengubah tujuan kultifasinya. Tujuan kultifasinya adalah untuk menemukan roh, landasan dari semua kekuatan di alam semesta yang luas. Sama seperti Semoku yang percaya bahwa kehidupan adalah fondasinya, dan Klan Ling percaya bahwa kematian adalah fondasinya, dia juga mencari apa yang dia yakini sebagai fondasinya. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, mungkin setelah menemukan roh, apa yang disebut, kehidupan kekal, dan keabadian, akan menyusul. Luan tidak segera kembali ke planet Zuwokzuan. Sebaliknya, dia bersiap untuk tinggal di planet Abadi selama sehari sebelum berangkat. Ini juga akan membuatnya tenang dan serius memikirkan segala sesuatu yang terjadi, dan fokus pada detailnya. Budidaya yang pahit tidak ada artinya. Jarang sekali Luan bisa bersama dengan ketujuh wanita itu. Bahkan Yao menarik diri dari kultifasinya dan datang ke sisi Luan. Di antara tujuh wanita, peningkatan Yao secara alami adalah yang tercepat, diikuti oleh Liu Yi. Namun, yang ketiga bukanlah si cantik Yang, melainkan Yangmu. Meskipun ranah Yangmu tidak setinggi beauty Yang, kecepatan kultifasinya memang jauh lebih cepat. Meski keduanya telah menerima warisan, tampaknya kecocokan Yangmu dengan warisan tersebut lebih tinggi. Adapun Liu Lan, Kong Yan, dan Suang, R, mereka masih berada di ranah guru surgawi tingkat tujuh. Keempat wanita itu berada di alam surgawi, yang mencakup lebih dari separuh klan Lu. Ketiga wanita itu tidak lagi merasa tertekan, tetapi merasa tidak bisa mengangkat kepala. Sekalipun keempat wanita itu masih sangat dekat dengan mereka, dan tidak ada jarak karena wilayah mereka, hati ketiga wanita itu akan selalu peduli. Melihat semua orang telah memasuki alam surgawi, ketiga wanita itu menyeret klan tersebut ke bawah. Selalu ada banyak diskusi tentang klan Lu di luar. Tentu saja, situasi ketiga wanita tersebut juga akan dibicarakan. Ketika rumor tersebut meningkat, tekanan terhadap ketiga wanita tersebut meningkat. Luan membawa ketujuh wanita itu ke planet tak hidup di luar planet abadi. Tidak ada orang lain yang tahu tentang tempat ini. Itu adalah planet lain yang relatif indah yang diberitahukan Fuyu kepadanya. Itu akan menjadi surga bagi klan Lu, sama seperti pulau abadi. Setelah makan malam bersama ketujuh wanita itu, Luan berjalan keluar dari rumah kayu dan menatap langit malam. Pemandangan malam di sini juga sangat indah. Segera setelah itu, sesosok tubuh berdiri di sisi Luan. Itu adalah Liulan. Suami, Liulan berkata dengan lembut. Luan memandang Liulan dan tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sudah berapa lama sejak aku bertemu denganmu di kota Heilong? Liulan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan menyebutkan pertama kali mereka bertemu. Dia berkata, sudah delapan tahun. Ya, delapan tahun. Luan menatap langit malam dan berkata, aku tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Ya. Liulan tersenyum tipis dan berkata, saat kita pertama kali bertemu, aku juga tidak menyangka akan menikah denganmu. 4142. Luan menyesali waktu berlalu begitu cepat. Segala sesuatu yang terjadi di kota Serigala Hitam delapan tahun lalu sepertinya baru terjadi kemarin. Namun, pemikiran Liulan benar-benar berbeda dengannya. Luan tidak bisa menahan senyum. Dia memandang istrinya dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Tentu saja tidak. Liulan tahu bahwa suaminya sedang bercanda dengannya. Dia berkata, tahukah kamu kapan aku memutuskan untuk menikah denganmu? Luan memikirkannya dengan serius dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang kamu ingin menikah denganku saat pertama kali kita bertemu. Pergilah. Liulan menepuk lembut Luan dan berkata, pertama kali kami bertemu, kami hanya menyukai satu sama lain dan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Siapa yang ingin menikahi seseorang saat pertama kali bertemu? Alasan sebenarnya aku ingin menikahimu adalah karena kamu menyelamatkanku dari kawanan Serigala di pegunungan Serigala Hitam dan membawaku sepanjang jalan. Luan segera teringat bahwa ketika dia berada di pegunungan, dia memang dikejar oleh sekelompok Serigala level 3 dan 4. Serigala ada di mana-mana dan dia hampir mati. Liulan memeluk lengan Luan rat-rat dan bersandar padanya, meringkuk di dekatnya. Luan memandang istrinya. Faktanya, dia juga tahu bahwa tidak baik bagi ketiga wanita itu untuk menjadi guru surgawi tingkat 7. Meskipun tidak selalu, dia kadang-kadang berpikir tentang bagaimana membantu ketiga wanita itu meningkatkan wilayah mereka. Ketiga wanita itu telah lama berada di puncak level 7, namun mereka tidak dapat mengambil langkah penting. Alangkah baiknya jika dia memiliki kemampuan masternya. Mata Luan menjadi sedikit berat. Dalam lingkungan yang benar-benar santai ini, Luan tidak perlu memikirkan tentang kultivasi. Dia bisa memikirkan hal-hal lain, hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya, pria dalam kabut hitam menggunakan nyawa guru surgawi tingkat 8 untuk membiarkan si cantik yang menerobos ke tingkat 7. Bagaimana dia melakukannya? Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh pria dalam kabut hitam pada saat itu, Luan melihat apa yang terjadi dengan jelas. Setelah pria dalam kabut hitam dengan paksa menghentikan guru surgawi tingkat 86, seberkas cahaya yang sangat terang terbang keluar dari glabela masing-masing dari delapan orang dan bergabung ke dalam glabela si cantik, memungkinkannya menembus ke tingkat 7. Setiap kali dia memikirkan hal semacam ini, dia akan merasa sangat terkejut. Karena keterkejutan inilah Luan segera berhenti berpikir. Dia belum pernah benar-benar mencoba menjelaskannya. Sekarang karena dia tidak melakukan apa-apa, Luan mulai berpikir serius. Kemungkinan besar, itu adalah divine sense. Delapan titik cahaya mewakili delapan kesadaran ilahi. Dalam hal kemungkinan, itu seharusnya adalah asal-usul rasa ilahi dari delapan orang itu. Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, divine sense biasa tidak mungkin membiarkan seseorang menerobos ke alam berikutnya. Kedua, divine sense biasa tidak begitu terang dan nyata. Ketiga, delapan orang ini langsung jatuh ke tanah setelah titik cahayanya dihilangkan. Divine sense biasa tidak akan menghasilkan efek seperti itu. Hanya ketika sumber divine sense diekstraksi barulah hal itu menyebabkan kematian instan. Jika titik cahaya itu benar-benar asal mula rasa ilahi, atau bagian dari rasa ilahi, mengapa hal itu memungkinkan orang untuk menerobos? Sekarang, penglihatan Luan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia bisa melihat masalah dari sudut pandang dua galaksi. Di mata orang biasa, merampas secara paksa sumber indera ilahi orang lain dan memasukkannya ke dalam lautan. Kesadarannya sendiri mungkin merupakan hal yang ekstrim, tetapi Luan telah membaca banyak catatan seperti itu di buku. Orang-orang ingin menggunakan sumber rasa ilahi orang lain sebagai makanan untuk menyembuhkan atau mengembangkan sumber rasa ilahi mereka sendiri, namun hasil akhirnya selalu gagal. Sumber divine sense memiliki karakteristik berbeda. Ciri-ciri ini bahkan lebih serius daripada ciri-ciri garis keturunan. Ia tidak dapat bertahan di sumber lautan kesadaran orang lain, apalagi bergabung dengan sumber rasa ilahi orang lain. Luan telah memasuki sumber laut kesadaran yang meiren. Yang ada hanya sumber divine sense miliknya sendiri dan tidak ada sumber divine sense lainnya. Dengan kata lain, sumber rasa ilahi dari delapan orang itu pasti telah diserap setelah memasuki sumber lautan kesadaran yang meiren, namun dia tidak tahu apakah sumber rasa ilahi atau sumber lautan kesadaran yang menyerapnya. Tapi tidak peduli siapa orangnya, secara naluriah, itu adalah yang pertama, yaitu sumber divine sense. Yang meiren menyelesaikan terobosannya dalam dua hari. Kecepatan ini tidak mungkin diserap oleh sumber lautan kesadaran. Kalau tidak, kecepatannya tidak akan terlalu cepat. Jadi, apakah ada cara untuk membiarkan sumber divine sense yang meiren menyerap sumber divine sense orang lain? Juga, mengapa menyerap sumber rasa ilahi orang lain dapat meningkatkan tingkatan seseorang? Apa alasannya? Mungkinkah orang dalam kabut hitam telah memahami esensi pertumbuhan dunia? Bahkan jika tidak ada pemahaman, itu masih bisa meningkatkan ranah seseorang. Dengan kata lain, inti dari peningkatan alam ada pada sumber rasa ilahi. Memikirkan hal ini, alis Luan sedikit menegang. Ada kemungkinan lain, hanya ketika seseorang berkultivasi ke kondisi puncak suatu alam, hal itu akan berpengaruh. Karena keadaan puncak berarti akumulasi kekuatan tubuh fisik telah mencapai batasnya, dan hanya tersisa langkah pemahaman terakhir. Dan menyerap sumber divine sense orang lain kemungkinan besar merupakan inti dari langkah terakhir ini. Suami, yang mau bertanya dengan lembut. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Liulan. Apa yang Anda pikirkan? Liulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Luan tersenyum. Dia tahu hal seperti ini tidak bisa dikatakan. Pertama, hal itu akan memberi tekanan pada istrinya. Kedua, istrinya akan memberikan harapan palsu jika dia mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Jika dia tidak berhasil memahaminya, dia akan semakin kecewa. Saat itu, ke-6 wanita itu juga keluar dari gedung. Jarang sekali setiap orang meninggalkan planet abadi, dan bahkan lebih jarang lagi berkumpul bersama. Tak satu pun dari mereka membicarakan tentang konferensi aliansi, hanya tentang keluarga mereka. Ke-6 wanita itu bahkan tidak menanyakan kemana Luan pergi dan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Jika Luan tidak mengatakannya, mereka tidak akan bertanya. Malam musim semi berlalu di atas bintang-bintang. Keesokan paginya, setelah Luan mengirim ke-7 wanita itu kembali ke planet abadi, dia pergi lagi untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet Zuosuan. Luan telah pergi seharian penuh. Saat ini, dia muncul lagi di jalan panjang, mengenakan topeng. Dia tidak pergi ke penginapan, tapi ke toko yang dia masuki pada hari pertama. Hanya ada bos di toko, tidak ada pelanggan lain. Penjaga toko, Luan memandang bosnya dan berkata, apakah ada berita tentang informasi yang saya beli? Jadi, ini pelanggannya. Penjaga toko meletakkan mainan di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, tidak mudah menemukan informasi tentang Sukuroh. Melihat penjaga toko, mata Luan menjadi lebih berat. Dia tidak mempercayainya. Jika orang yang menguasai kota dapat menciptakan serangan Divine Sense yang begitu kuat setiap malam, tidak akan sulit untuk menemukan identitas semua orang Sukuroh di kota tersebut. Faktanya, itu akan mudah. Jika setiap pemilik toko di sini berhubungan dengan orang yang menguasai kota, pihak lain harus mengetahui identitas aslinya. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di depan pintu dan memandangi orang-orang di jalan yang panjang. Sambil membelakangi penjaga toko, dia berkata, sepertinya ada lebih banyak orang di jalan. Ya, memang ada lebih banyak orang. Penjaga toko tampak acu-ta'acu dan berkata, ada begitu banyak orang hanya dalam satu hari. Saya mendengar lebih dari separuh kamar di penginapan terisi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah bintang kecil kita menjadi kaya? Ada begitu banyak orang di penginapan. Luan memandangi kerumunan di jalan yang panjang. Orang-orang ini semua memakai masker dan berjalan antar toko. Segera, orang-orang ini juga melihat Luan berdiri di depan pintu toko. Banyak orang memandang Luan. Pasalnya, para pemilik toko dan pegawai toko tidak memakai masker. Hanya orang luar yang mau melakukannya. Topeng yang dikenakan Luan benar-benar berbeda dari orang-orang ini. Tentu saja, dia menjadi sasaran perhatian orang-orang ini. Segera, sesosok tubuh berjalan menuju Luan dengan langkah besar. Orang ini memakai topeng di wajahnya. Warna topengnya hampir murni, tetapi ada tanda merah muda di tengah topeng. Bang! Orang ini berdiri di depan toko dan memandang Luan. Setelah mengukurnya, dia langsung bertanya, Siapa kamu? Kamu harus melaporkan namamu sebelum bertanya kepada orang lain. Bukankah kamu memiliki sedikit kesopanan? Suara Luan tenang dan dingin saat dia melihat ke arah pihak lain. Saya menyarankan Anda untuk menjawab. Mata pria itu menjadi dingin dan mematikan. Dia berkata, Saya harus mengetahui nama setiap orang yang muncul di kota ini. Apakah begitu? Luan berkata dengan ringan, Bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Apakah kamu berani menyerangku di sini? Melihat pihak lain tidak berbicara, Luan mengabaikannya dan berjalan melewati pintu, melewati pihak lain. Luan berjalan di jalan yang panjang. Orang-orang di jalan panjang memperhatikannya. Beberapa orang bahkan mengikuti di belakangnya. Dia tidak pergi ke toko lain. Sebaliknya, dia langsung menuju penginapan. Ketika dia memasuki penginapan, dia menemukan lima meja di lobi sudah penuh dengan tamu. Seorang wanita muda sedang menyajikan hidangan untuk orang-orang ini. Tuan, Anda kembali. Wanita muda itu tersenyum manis saat melihat Luan. Apakah kamu ingin makan sesuatu juga? 4.143 Di dalam penginapan, Luan memandangi gadis muda itu dan kemudian ke lima meja. Hampir 20 orang di lima meja juga melihat ke arah Luan, saling bertukar pandang. Jika sebelumnya, Luan tidak akan makan apapun di penginapan ini, tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda dari beberapa hari yang lalu. Luan tentu saja bukanlah orang yang tidak akan pernah berubah, jadi dia berkata kepada gadis muda itu, beri aku sesuatu untuk dimakan. Oke. Mata manis gadis muda itu berbinar ketika dia berkata, Tuan, tolong cari tempat untuk duduk. Dengan itu, gadis muda itu melompat menuju dapur. Namun, dapurnya tutup, jadi tidak ada yang tahu bagaimana gadis muda itu memasak. Luan berjalan ke meja di lobi. Ada 22 meja di lobi. Luan memilih tempat duduk yang tidak terlalu jauh dari lima meja dan duduk. Luan duduk menghadap ke lima meja, tidak membelakangi meja tersebut, sehingga dia bisa melihat setiap gerakan mereka dengan jelas. Luan tidak menyembunyikan tujuannya. Ketika dia ingin melihat keempat orang itu, dia melakukannya secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun. Setiap orang yang bisa datang ke sini memiliki tujuannya masing-masing. Pada level ini, berpura-pura adalah hal yang terlalu bodoh. Keempat orang itu juga memandang Luan secara terbuka. Namun, Luan hanya melihat dan mendengarkan, tidak berinisiatif untuk berbicara. Segera, gadis muda itu menyajikan dua hidangan dan menaruhnya di meja Luan. Luan melihat kedua hidangan di depannya, yang dia tidak tahu apa itu, dan tidak punya nafsu makan sama sekali. Gadis muda itu menggunakan mayat seorang penggarap alam surga sebagai kayu bakar, jadi tidak ada yang tahu apa bahan masakannya. Lebih penting lagi, dia memakai topeng di wajahnya. Dia tidak mau melepasnya, jadi dia hanya menggunakan sumpitnya untuk mengutak atik piring di piring. Setelah menyajikan hidangan, gadis muda itu pergi, hanya menyisakan Luan dan lima meja di lobi. Setelah sekitar sepuluh napas hening, seseorang di salah satu meja berbicara lebih dulu. Hai, pihak lain berbicara dalam bahasa Sengoku, dan itu sangat otentik. Dia bertanya pada Luan, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di lima meja memandang ke arah Luan, menunggu jawaban Luan. Nada suara pihak lain sangat tidak sopan. Tidak perlu menggunakan sebutan kehormatan, karena mereka adalah orang asing. Ini sangat tidak sopan di peradaban Sengoku. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu. Di balik topeng, pria itu tidak bisa melihat emosinya, tapi dia bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Sebagian besar orang di lima meja tersebut tidak memakai masker. Luan sudah hafal wajah mereka. Apa yang bisa kamu lakukan di bintang publik? Itu hanya kesepakatan. Suara Luan sangat datar, tapi tidak ada sedikitpun rasa hormat di dalamnya. Kesepakatan. Pria itu mencibir, bangkit, dan berjalan dari mejanya ke meja Luan. Namun, dia tidak duduk. Sebaliknya, dia mengetuk meja Luan dan berkata kepada Luan, kota ini tidak menyambutmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Pria itu menatap Luan dengan dingin, dan ancamannya terlihat jelas. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu, lalu kelima meja di depannya. Mata orang-orang ini sangat tajam, dan mereka jelas memiliki niat yang sama dengan pria ini. Namun, Luan tidak percaya bahwa orang-orang ini berani menyerang di kota. Belum lagi apakah mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas serangan di kota dan disalahkan oleh ahli alam Raja Surgawi yang tersembunyi di dalam bintang. Bahkan jika tidak ada ahli alam Raja Surgawi di sini, mereka takut memperingatkan ras binatang eksotis dan membiarkan mereka tahu bahwa seseorang sedang mencari mereka. Tentu saja, sejak mereka tiba di Zuosuan dan tiba di penginapan ini, Luan percaya bahwa jika ras binatang eksotis benar-benar ada hubungannya dengan kota ini, mereka akan tahu bahwa seseorang sedang mencari mereka. Luan awalnya ingin menyelesaikannya sendiri, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan senyuman muncul di wajahnya di balik topeng. Menghadapi ancaman dari lima meja, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah dapur dan berkata dengan keras, kelima meja itu jelas tercengang, termasuk orang yang berdiri di depan Luan. Setelah Luan berteriak, pintu dapur terbuka, dan gadis muda yang cantik itu melompat masuk dan muncul di samping Luan, dan bertanya, ada apa? Dia ingin mengusirku, Luan langsung mengeluh, dan menunjuk pria itu dan berkata, dia tidak ingin aku terus tinggal di sini. Gadis muda itu jelas terkejut ketika mendengar ini, dan menoleh ke arah pria itu, dan bertanya dengan serius, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa mengusir tamuku? Bagaimana saya bisa melakukan bisnis seperti ini? Pria itu memandangi gadis muda itu, dan wajahnya menjadi sangat serius. Faktanya, mereka baru tiba kurang dari dua jam yang lalu, namun mereka sudah memiliki gambaran kasar tentang situasi kota. Orang-orang yang menginterogasi orang-orang di jalan juga adalah orang-orang mereka, dan alasan mengapa mereka begitu kurang ajar adalah karena mereka tahu bahwa seseorang telah datang lebih awal. Mereka tidak mau ketinggalan, sehingga mereka hanya bisa menggunakan beberapa cara ekstrim. Menyelidiki kota adalah satu hal, dan mengusir pesaing adalah hal lain. Setiap kekuatan memiliki cara berbeda dalam melakukan sesuatu, sama seperti setiap orang memiliki cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Beberapa orang suka menyelidiki secara rahasia tanpa memberitahu musuh, tetapi metode yang biasa dilakukan pasukan ini adalah memaksa orang. Jika mereka benar-benar tidak dapat memperoleh apapun dari mereka, mereka akan langsung mengikat seluruh kehidupan di kota dan menginterogasi mereka dengan paksa. Karena itu, pria tersebut tidak takut menyinggung perasaan orang-orang di kota, apalagi gadis muda ini masih sangat muda dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak pada gadis muda itu, ini antara aku dan dia, dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda ingin hidup lebih lama, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, dan jangan mencampuri urusan orang dewasa, paham? Mendengar cerama pria itu, gadis muda itu jelas terkejut, dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menindas tamuku. Perkataan gadis muda itu langsung membuat wajah pria itu menjadi semakin jelek. Kesabarannya terbatas, dan dia sedang tidak mud untuk berbicara dengan seorang gadis muda, apalagi seorang gadis muda dari sungai Skistar. Dia segera mengangkat tangannya, dan tanpa ampun menamparkan wajah gadis muda itu. Bang! Pergelangan tangan pria itu tersangkut di tempat, dan bukan gadis muda yang melakukannya, melainkan Luan. Memukul seorang gadis, bukankah itu keterlaluan? Luan memandang pria itu, dan suaranya tiba-tiba berubah dingin, sangat berbeda dari nada tenang sebelumnya. Pria itu melihat pergelangan tangannya yang terjepit. Dia secara alami tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan wajahnya, karena tidak perlu, sehingga kecepatannya tidak cepat, atau bahkan sangat lambat, dan siapapun di alam yang sama dapat menangkapnya. Namun, pergelangan tangannya terjepit membuatnya semakin tidak senang, dan dia segera mencoba melepaskan diri, ingin menarik tangannya, tetapi dia terkejut karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Pria bertopeng ini memegang rat pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan fisik murni, dan tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan elemen apapun. Luan tidak bergerak karena kekuatannya cukup untuk menahan pria itu, dan pria itu tidak menggunakan kekuatannya karena dia tidak berani, karena sekali dia menggunakan kekuatannya, identitasnya akan terungkap. Pria itu mencoba lagi dan lagi, dan menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri tanpa menggunakan kekuatannya. Berangkat, suara pria itu sangat tertahan, dan dia menatap Luan dengan mata membara. Namun, Luan hanya menatapnya dengan dingin, dan tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menoleh ke gadis muda itu dan berkata, lakukan saja tugasmu. Luan memanggil gadis muda itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, tetapi gadis muda itu acuh-ta'acuh ketika dia akan ditampar, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia tidak bisa membiarkan gadis muda itu dipukul, jadi dia hanya bisa bergerak. Namun, gadis muda itu tidak pergi, dan hanya menatap pria itu dengan marah. Aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya. Pria itu tidak melihat ke arah gadis muda itu, dan berteriak dengan marah pada Luan lagi. Setelah dia berteriak dengan marah, orang-orang di lima meja segera berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka, dan semuanya berjalan menuju Luan. Delapan belas orang berjalan menuju Luan, dan meja Luan dikelilingi sepenuhnya, dan bahkan gadis muda itu pun dikelilingi oleh Luan. Saat ini, Luan masih memegangi pergelangan tangan pria itu, dan dia tidak melepaskannya. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, lepaskan. Pria itu memandang Luan dengan mata penuh niat membunuh, dan berkata dengan berat. Kali ini, Luan mendengarkan, dan dia melepaskan pergelangan tangan pria itu. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Saya tidak punya uang untuk mentraktir Anda makan. Sebanyak sembilan belas orang menatap ke arah Luan, dan pria itu menggosok pergelangan tangannya, lalu membanting tangannya ke meja Luan lagi. Kamu harus keluar dari kota ini, ini adalah belas kasihan terakhirku padamu. Pria itu berkata dengan dingin, kamu harus benar-benar keluar. Luan sedikit mengernyit, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Yo, sebuah suara nyaring berkata dengan keras, saya tidak menyangka akan semarak di sini. 4.144 Suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk, segera menyebabkan semua orang di lobi penginapan terkejut ketika mereka semua berbalik untuk melihat keluar. Bahkan Luan dan wanita muda itu terkejut, tetapi mereka dihadang oleh kerumunan ketika mereka berbalik. Luan tidak perlu melakukan apapun, wanita muda itu menerobos kerumunan dan berteriak, jangan menghalangi jalan, saya masih harus menyambut tamu. Wanita muda itu memaksa masuk, membiarkan Luan melihat pintu masuk. Saat dia melihat situasi di pintu masuk, dia terkejut lagi. Itu bukan satu orang, tapi sekelompok orang. Demikian pula, ada lebih dari sepuluh orang berdiri di pintu masuk, menghalangi pintu masuk penginapan. Kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi orang-orang di pintu masuk tidak takut dengan orang-orang di aula, mata mereka penuh semangat juang. Yang benar-benar mengejutkan Luan bukanlah kedatangan sekelompok orang lain, melainkan identitas kelompok orang tersebut. Tak satupun dari mereka yang memakai masker, jadi wajah semua orang terlihat. Lebih penting lagi, Luan mengenal banyak dari mereka. Misalnya, orang yang berdiri di depan semua orang dan berbicara tadi adalah Fu Minghe. Di antara para penggarap alam surga klan Fu, dia menduduki peringkat lima besar. Tidak hanya klan Fu, tapi ada juga orang dari klan Gao dan klan Li, tapi tidak ada klan lain. Artinya, kemungkinan besar ketiga klan tersebut bekerja sama dalam operasi ini, dan tidak semua klan Hachiko bekerja sama. Selain itu, Luan punya alasan untuk percaya bahwa orang-orang ini berada di bawah komando istrinya, dan istrinya telah meminta mereka untuk datang. Orang-orang dari tiga klan melangkah ke aula, sama sekali mengabaikan 19 orang di sekitar Luan. Mereka duduk di beberapa meja dan berkata kepada wanita muda itu, Bos, siapkan beberapa lauk pauk untuk kami, dan mari kita coba makanan khas planet Zuo. Oke. Wanita muda itu sangat senang dan berkata dengan manis, mohon tunggu sebentar. Saat dia berbicara, wanita muda itu berlari ke dapur untuk bersiap, sementara Fu Minghe dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke 19 orang yang mengelilingi Luan. Fu Minghe berbicara lagi, tetapi kali ini kepada teman-temannya, saya katakan, semuanya, planet Zuo berada di dalam galaksi surgawi, dan seluruh galaksi surgawi adalah wilayah klan Hachiko kita. Jika seseorang menindas orang di wilayah kita, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, bukan. Tentu saja, seseorang langsung berkata sambil tersenyum, kebetulan tanganku gatal akhir-akhir ini. Aku sangat ingin berkelahi. Sekelompok orang di sekitar Luan menjadi lebih serius. Pihak lain dengan berani mengungkapkan identitasnya, menyebabkan hati mereka tenggelam. Jika mereka berada di medan perang, mereka tidak akan takut. Tapi di sini, mereka memang ketakutan. Mereka berdua berasal dari spirit Rache, dan mereka beroperasi secara rahasia. Pihak lain beroperasi secara terbuka, dan bala bantuan bisa tiba kapan saja. Saat klan Hachiko muncul di sini, mereka seharusnya segera mundur. Jika tidak, klan Hachiko dapat mengirim orang untuk mengepung tempat ini kapan saja, dan mereka akan terancam kehilangan nyawa. Mengambil langkah mundur, bahkan jika tidak ada bala bantuan, orang-orang ini tidak akan berani bertarung dengan Fu Minghe dan yang lainnya. Alasannya sederhana, ada perbedaan kekuatan yang mutlak. Fu Minghe tidak repot-repot menyembunyikan auranya. Dia melepaskannya keluar, mengejutkan sembilan belas orang spirit Rache. Kekuatan mereka tidak kuat, jika tidak, pria ini tidak akan ditangkap oleh pergelangan tangan Luan dan tidak dapat melepaskan diri. Di klan teratas, mereka yang berada di tahap awal tingkat surga akan diatur untuk menjalankan serangkaian misi publik, dan mereka yang berada di tahap tengah akan menjalankan misi rahasia. Ketika seseorang menjadi heaven tier yang kuat, atau bahkan heaven tier tingkat atas, mereka tidak akan menjalankan misi sepanjang waktu, terutama misi yang terlalu berbahaya. Ini karena mereka perlu memastikan jumlah elit surga tingkat atas. Orang-orang ini mempunyai kemungkinan untuk memasuki panggung Raja Surgawi, jadi mereka tidak bisa disiasiakan kecuali benar-benar diperlukan. Dengan demikian, misi seperti mengintai dan mengumpulkan intelijen di sungai bintang surgawi secara alami tidak akan diberikan kepada elit tingkat surga tingkat atas. 19 orang itu pasti tidak percaya bahwa orang-orang dari klan Hachiko ini tidak mengetahui identitas mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bertingkah seperti ini, dan mereka tidak akan mengatakan apa yang baru saja mereka katakan. Pria itu memandang teman-temannya dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Rombongan tidak berbalik dan segera berjalan menuju pintu penginapan. Tak lama kemudian, mereka semua menghilang dari penginapan. Setelah 19 orang pergi, Luan yang dikelilingi secara alami terlihat oleh mata Fu Minghe dan yang lainnya. Kenyataannya, memang klan Fu, klan Gao, dan klan Li yang datang ke sini untuk mengumpulkan informasi intelijen. Namun, itu bukan perintah tuan muda, tapi perintah pemimpin klan. Mereka tidak tahu kalau Luan ada di sini, jadi mereka hanya memandang pria bertopeng itu dengan rasa ingin tahu. Pria bertopeng itu juga melihat ke arah mereka, tapi dengan cepat berdiri, meletakkan uang di atas meja, dan pergi. Dia juga berjalan keluar dari pintu penginapan. Adegan ini mengejutkan Fu Minghe dan yang lainnya. Mereka baru saja mengumumkan bahwa mereka berasal dari klan Hachiko. Mengapa pria bertopeng itu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Di sungai bintang surgawi, selama klan Hachiko mengumumkan klan mereka, mereka pasti akan menerima perlakuan tingkat tertinggi. Bagaimanapun, klan Hachiko adalah penguasa sungai bintang surgawi. Aneh. Fu Minghe memandangi teman-temannya. Segera, salah satu anggota Fu klan mengangguk dan meninggalkan penginapan. Dia mengejar pria bertopeng itu, siap menanyakan apa yang sedang terjadi. Adapun yang lainnya, mereka tidak perlu menyelidikinya secara pribadi. Mereka hanya perlu menunggu di sini. Mengambil nafas dalam-dalam, Fu Minghe mengangkat tangannya untuk menutup ruang di sekitarnya dan bersiap untuk berbicara dengan orang-orang di meja yang sama. Di meja ada Kapten Klan Li, Li Suixin, dan Kapten Klan Gao, Gao Lu. Mereka di sini untuk mewakili klan masing-masing dalam misi ini. Informasi tersebut berasal dari klan Fu, namun mereka hanya mengetahui bahwa terdapat informasi tentang sejarah 90 ribu tahun di sini. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Namun, Eselon atas klan Fu sangat mementingkan masalah ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Orang itu barusan seharusnya berasal dari spirit Rache. Fu Minghe berkata dengan suara rendah, informasi yang diberikan oleh Eselon atas memang benar. Ada orang-orang dari Rasroh di planet Zuok Suan, dan kemungkinan besar mereka berasal dari salah satu klan teratas. Ya. Li Suixin menganggup dan berkata, tetapi Eselon atas tidak ingin kita mengalami konflik serius dengan mereka, apalagi melawan mereka. Ini sungguh aneh. Hanya orang-orang dari Rasroh tadi, kita bisa membunuh mereka semua dan tidak membiarkan satupun dari mereka tetap hidup. Membiarkan mereka semua pergi sungguh sia-sia. Para Eselon atas pasti tahu lebih banyak daripada kita. Jika mereka tidak ingin kita melakukan apapun, kita tidak akan melakukan apapun. Gao Lu memiliki kepribadian tenang dari klan Gao. Dia berkata, waktu sangatlah penting. Mari kita tanyakan pada gadis muda itu nanti dan lihat apakah dia mengetahui sesuatu. Karena Eselon atas tidak ingin kita mengusir spirit Rache, kita harus mendahului mereka. Oke. Anggota klan Hachiko sedang berdiskusi di aula utama. Sementara itu, Luan yang baru saja keluar dari penginapan sedang berjalan di jalanan. Ia menyadari bahwa tidak banyak anggota klan Hachiko yang ada di jalanan. Dia mengira akan ada banyak, tapi sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Namun, orang-orang ini berbeda dari spirit Rache. Mereka tidak menyembunyikan auranya dan sangat kuat. Jumlah orang bertopeng yang berjalan di jalanan telah berkurang banyak. Kini, anggota klan Hachiko lah yang menginterogasi orang satu persatu. Hanya klan Hachiko dan Rasroh yang berhak melakukan interogasi di planet manapun di Bimasakti. Klan dan kekuatan lain tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan aura mendekatinya dari belakang. Dia tidak mengambil inisiatif untuk merasakannya, tetapi aura pihak lain menyelimuti dirinya, jadi dia tidak punya pilihan selain merasakannya. Tuan, harap tunggu. Anggota klan Fu berteriak. Luan berhenti ketika mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat orang di belakangnya dan bertanya, ada apa? Klan Hachiko ingin tahu siapa anda dan apa hubungan anda dengan sekelompok orang tadi. Mengapa mereka mengelilingi anda? Orang itu langsung bertanya. Saya hanya seorang pejalan kaki. Luan berkata dengan jujur. Mereka tidak ingin saya tinggal di kota ini dan mengancam saya untuk pergi. Saya tidak setuju, jadi mereka ingin menyerang saya. Anggota klan Fu sedikit mengernyit. Ia meyakini alasan perselisihan tersebut, namun pria bertopeng di depannya tidak mengungkapkan latar belakangnya dan hanya mengatakan bahwa ia hanya seorang pejalan kaki. Itu terlalu mencurigakan. Siapa yang akan memakai topeng seperti orang yang lewat? Tidak masuk akal bagi seorang kultifator tingkat surga untuk datang ke planet publik tanpa nama dan menyembunyikan identitasnya. Pihak lain berbohong. Anggota klan Fu tahu bahwa meskipun dia mengungkap pihak lain, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia bertanya, jika Anda hanya seorang pejalan kaki, kapan Anda berencana meninggalkan planet Zuoksuan? Aku tidak tahu. Nada bicara Luan jelas menunjukkan sedikit geli dan rasa ingin tahu. Dia berkata, begitu banyak seniman bela diri yang kuat tiba-tiba muncul di planet ini, dan klan Hachiko bahkan muncul. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting di planet Zuoksuan. Bagaimana saya bisa pergi ketika saya tahu ada harta karun di sini? Kecuali, klan Hachiko tidak mengizinkanku tinggal di planet ini. Anggota klan Fu memandang pria bertopeng itu dengan ekspresi serius. Perintah yang diberikan kepada mereka adalah untuk tidak mengusir siapapun, dan orang ini tidak akan melanggar perintah. Dia berkata, jika Anda ingin tinggal di sini, tentu saja kami tidak akan menghentikan Anda. Namun, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Keingin tahuan membunuh kucing itu, menjadi terlalu penasaran bukanlah hal yang baik. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata, aku akan mengingatnya. 4145 Dalam sehari, planet Zuosuan berada dalam kekacauan. Klan Fu, klan Li, dan klan Gao menempatkan diri mereka di planet Zuosuan dan menginterogasi semua toko di planet Zuosuan. Mereka sama sekali tidak takut mengungkap identitas mereka. Sebaliknya, mereka berinisiatif untuk berbicara. Nama, klan Hachiko, saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari ras manapun di sungai bintang surgawi dan menjawab pertanyaan klan Hachiko. Berita itu dengan cepat menyebar kembali ke sungai Spirit Star dan ke telinga dua klan teratas. Hati kedua klan teratas tenggelam ketika mereka mendengarnya. Dalam hati mereka, planet Zuosuan adalah planet yang sangat penting. Jika ditempati oleh klan Hachiko, itu akan sangat buruk. Namun, mereka tidak terkejut jika klan Hachiko mengetahuinya. Lagipula, banyak pemilik toko di planet Zuosuan berada di alam surgawi. Ada juga angin di Fine Sands yang bertiup di malam hari. Tidak mengherankan jika identitas ras roh terungkap. Para master alam surgawi di planet Zuosuan dapat mengambil inisiatif untuk memberitahu pasukan aliansi dan bahkan klan Hachiko, sehingga klan Hachiko yang datang ke rumah mereka tidak mengejutkan mereka. Sebaliknya, yang mengejutkan mereka adalah sikap klan Hachiko. Klan Hachiko tidak mengusir semua orang yang tidak berhubungan, dan kemungkinan besar mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari ras roh. Mengapa demikian? Klan Hachiko dan ras roh adalah musuh bebuyutan. Ras roh tidak menyangka bahwa klan Hachiko akan begitu baik. Kalau begitu, kenapa mereka tidak bertindak? Begitu mereka bertindak, mereka dapat menangkap semua orang ras roh di planet Zuosuan dan mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan jika klan Hachiko tidak bertindak, dua klan teratas tidak berani mengirim begitu banyak orang. Sebaliknya, mereka menarik sebagian besar rakyatnya. Setiap klan teratas hanya menyisakan dua orang di planet Zuosuan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ras roh yang tinggal di planet Zuosuan bertekad untuk mati. Itu setara dengan menempatkan diri mereka dalam pengepungan musuh. Jika musuh ingin membunuh mereka, mereka tidak punya kemungkinan untuk melarikan diri. Kempat orang spirit Rache tetap tinggal di penginapan dan tidak pergi. Mereka berdiri di dekat jendela di persimpangan jalan dan mengamati situasi orang-orang klan Hachiko di jalan. Karena penduduk klan bagu tidak menyembunyikan auranya, mereka dapat dengan mudah menggunakan indranya untuk menyelimuti seluruh kota. Mereka dapat dengan jelas melihat di mana ada orang dan bahkan apa yang berada puluhan ribu kaki di bawah tanah. Adapun Luan, dia juga tidak pergi. Namun, dia tidak berada di penginapan, melainkan di toko. Dia berpura-pura sedang melihat barang-barang di toko. Pada saat yang sama, dia mendengar interogasi klan Hachiko terhadap toko. Isi pertanyaannya sangat langsung, menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu tentang sejarah 90 ribu tahun, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang binatang aneh itu. Mungkinkah Fuyu tidak memberitahu mereka tentang binatang aneh itu? Luan mengerutkan kening di balik topeng. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi untuk bertanya kepada istrinya atau terus tinggal di sini. Ini karena jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan formasi teleportasi atau transfer spasial. Namun, kedua metode tersebut sangat mungkin ditemukan dan dapat mengungkap identitasnya. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk tinggal di sini dan menunggu malam tiba. Saat malam menjelang, Luan kembali ke penginapan. Saat ini, lobi penginapan dipenuhi orang-orang dari klan Hachiko. Pada dasarnya tidak ada orang di jalan. Luan masuk dengan mengenakan topeng dan secara alami terlihat oleh orang-orang di lobi. Orang-orang ini memandangnya dengan kewaspadaan dan permusuhan. Di antara mereka, ada beberapa kenalan. Luan tidak menyangka akan dipandang seperti ini oleh kenalannya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Luan tidak tinggal lama di lobi. Sebaliknya, dia langsung naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Malam semakin gelap dan bulan semakin tinggi. Namun saat bulan mencapai titik tertingginya, malam kota kembali berubah. Orang-orang di kota sudah lama terbiasa dengan perubahan yang terus-menerus, kecuali mereka yang baru pertama kali datang ke sini. Luan berdiri di dekat jendela, menyaksikan angin bertiup dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia sangat khawatir apakah orang-orang klan Hachiko telah mundur ke dalam gedung. Suara mendesing. Angin roh bersiul lewat. Ceritan, keputusasaan, dan tangisan terdengar di telinga Luan pada saat yang bersamaan. Efek angin roh terdengar sangat mirip dengan aura kematian, tetapi inti dari momentumnya sama sekali berbeda. Luan secara pribadi merasakan kekuatan roh dari mayat tersebut. Keputusasaan angin roh tidak membuat manusia merasa ingin mati, namun membuat jiwa manusia kacau bahkan gila. Penyebab kematian jenazah adalah hancurnya lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran. Itu bukan bunuh diri. Bang! Saat angin roh bertiup di jalan, Luan tiba-tiba mendengar sebuah suara. Itu adalah suara pintu terbuka. Ini seharusnya suara pintu penginapan yang dibuka. Di tengah malam, gadis itu pasti akan menutup pintu. Jika tidak ada tamu, gadis itu tidak akan membukakan pintu. Dengan kata lain, pintu ini harus dibuka oleh orang lain. Tidak ada keraguan bahwa kemungkinan besar itu adalah seseorang dari klan Hachiko. Dari sudut ini, Luan tidak dapat melihat situasi di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, Luan segera meninggalkan ruangan dan berjalan menuju lobi. Saat ini, masih banyak orang yang berkumpul di lobi. Mereka semua adalah anggota klan Hachiko. Luan segera ditemukan oleh orang-orang ini. Mereka memandang Luan dengan kewaspadaan dan permusuhan. Luan tidak berjalan di antara orang-orang ini. Sebaliknya, dia berdiri di puncak tangga dan melihat situasi di pintu dari jauh. Fu Minghe dan sekelompok orang berdiri di pintu, memandangi roh-roh yang bersiul melewati pintu. Mereka tidak masuk ke dalam penginapan karena pintunya terbuka. Ekspresi Fu Minghe sangat berat, tapi dia berani. Klan Fu juga merupakan klan yang paling mahir dalam roh. Setelah berpikir sejenak, Fu Minghe segera melepaskan air langit. Ledakan. Air surgawi keluar dari pintu dan melonjak menuju jalan yang panjang. Jalan yang panjang itu tidak lebar. Terlebih lagi, itu berada di bawah kekuasaan ahli alam surga. Tak lama kemudian, jalan panjang itu terhalang oleh tirai besar air langit yang membentang di sepanjang jalan panjang itu. Roh-roh secara alami menghantam air langit. Air langit dipenuhi dengan kekuatan roh, seperti lautan kesadaran lainnya. Semangat Fu Minghe dan semangat jalan panjang terjalin erat di air langit. Bersenandung. Alis Fu Minghe segera menegang, karena dia merasakan kekuatan dahsyat dari angin rasa ilahi. Bahkan kekuatan Divine Sense miliknya sangat sulit untuk ditolak. Seseorang harus tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan indera spiritual. Atribut Tian Sui sendiri memiliki pengaruh yang kuat terhadap perasaan spiritual dunia luar. Bahkan setelah semua ini, hasilnya tetap sama. Benar-benar menakutkan. Gemuruh. Tirai air langit sebenarnya bergetar. Ini berarti dampak yang diterima Fu Minghe telah mencapai tingkat di mana dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Namun, tirai air langit sangat besar, menghalangi seluruh jalan. Jika Fu Minghe seukuran satu orang, dia akan mampu bertahan dari serangan angin rasa ilahi. Namun, Fu Minghe tetaplah Fu Minghe. Apa yang bisa dia lakukan bukan berarti orang lain bisa melakukannya. Ketika Fu Minghe berhenti mengendalikan tirai air langit, air langit segera menyebar di jalan panjang dan menyapu keluar kota. Di belakangnya, Gaolu dan Li Suik Xin langsung bertanya, Saudara Fu, bagaimana kabarnya? Sangat kuat. Malam ini tidak cocok untuk bergerak. Fu Minghe berkata dengan suara yang dalam, rasa spiritual itu sendiri sangat kuat, dan juga memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Sepertinya kita hanya bisa bertindak di siang hari. Mendengar ini, Gaolu dan Li Suik Xin menarik nafas dalam-dalam. Melihat pemandangan di luar pintu, mereka menghela nafas lega. Karena kesimpulan Fu Minghe adalah mereka tidak perlu keluar pada malam hari, mereka sebenarnya senang karena angin rasa ilahi sangat kuat. Kalau tidak, jika kekuatannya sedikit lebih lemah, mereka mungkin harus pindah keluar sambil menahan angin rasa ilahi. Namun, pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Fu Minghe, Lu An, yang berdiri di tangga, tiba-tiba gemetar. Mata gelap di bawah topeng langsung berubah menjadi dingin. Malam hari tidak cocok untuk bergerak, jadi mereka hanya bisa beraksi di siang hari. Tentu saja, dia sudah mengetahui kesimpulan ini. Namun, ketika itu keluar dari mulut orang lain, itu memberinya perasaan berbeda. Karena kalimat ini juga bisa diartikan sebagai, kota ini hanya mengizinkan semua orang beraksi di siang hari, dan tidak ada yang boleh beraksi di malam hari. Apakah ada misteri nyata yang tersembunyi di malam hari? Lu An melihat ke arah angin rasa ilahi di luar pintu. Mungkin angin rasa ilahi ini adalah pelindung sejati kota ini. Wajah asli kota ini hanya akan terungkap pada malam hari. Di bawah langit malam, rahasia sebenarnya kota ini akan terungkap. Memikirkan hal ini, Lu An menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, dia tiba-tiba teringat seseorang dan segera berjalan ke dapur. Di mana gadis muda itu? Di mana wanita muda itu? 4.146 Hilangnya gadis itu membuat Lu An semakin bingung. Gadis itu pada dasarnya tidak meninggalkan penginapan pada siang hari, mungkin hanya pergi ketika dia perlu mengambil mayat. Sekarang di luar sangat berbahaya pada malam hari, di mana gadis itu berada jika bukan di penginapannya. Mungkinkah dia tidak ingin menginap di penginapan sepanjang malam? Fu Minghe dan yang lainnya masih berdiri di pintu dan mengamati angin sense spiritual di jalan, mencoba mencari petunjuk darinya. Lu An segera kembali ke kamarnya, menutup dan mengunci pintu, dan pergi ke jendela lagi untuk melihat angin sense spiritual di luar. Dengan keraguan tentang malam itu, Lu An tentu saja memiliki ide untuk meninggalkan penginapan dan pergi ke jalan raya, kota, atau bahkan keluar kota. Saat ini, Lu An tiba-tiba teringat malam pertama dia datang ke kota. Setelah menemukan angin sense spiritual, dia pergi untuk mengetuk pintu klan roh, tetapi menemukan bahwa klan roh tidak ada sama sekali, dan baru kembali ke esokan paginya. Mungkinkah klan roh sudah mengira ada sesuatu yang aneh di malam hari, jadi mereka tidak ada di penginapan pada malam hari? Angin rasa spiritual ini berangsur-angsur bertiup, dan menjadi begitu kuat dalam sepuluh tarikan napas. Sepuluh napas sudah cukup bagi ahli alam surga manapun untuk melarikan diri dan memasuki gedung. Namun meski begitu, masih ada orang yang meninggal di jalanan. Penjelasan yang paling mungkin adalah, orang-orang ini tidak ingin kembali ke gedung, tetapi ingin melakukan sesuatu di luar, namun sayangnya beberapa orang meninggal. Dengan kekuatan sen spiritual Fu Minghe, jika dia hanya membentuk pertahanan sen spiritual di sekujur tubuhnya, diperkirakan dia bisa bertahan secara paksa di angin sen spiritual untuk sementara waktu, setidaknya untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Namun kenyataannya, serangan itu tidak harus sekuat Fu Minghe, karena ini hanyalah serangan rasa spiritual. Jika seseorang memiliki peralatan pertahanan tertinggi di alam surga, atau bahkan peralatan pertahanan tingkat raja surgawi, mereka dapat melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih lama. Adapun Luan, dia benar-benar tidak memiliki peralatan pertahanan sen spiritual, tapi meski begitu, dia ingin keluar dan melihat. Mungkin karena keberaniannya, meskipun kekuatan Luan sangat biasa di alam surga, kekuatan rasa spiritualnya benar-benar berbeda. Kekuatan laut pengetahuan dan kekuatan rasa spiritualnya jauh melampaui orang-orang di alam yang sama, dan atribut rasa spiritualnya sangat kuat, dan dia memiliki sepasang mata khusus, jadi dia benar-benar memiliki modal untuk mencoba. Luan berpikir keras, ini sama sekali bukan permainan anak-anak, dan dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Setelah memikirkannya berulang kali, Luan memutuskan untuk mencobanya. Dia membuka jendela sedikit, tetapi angin kesadaran spiritual tidak masuk banyak. Sama seperti ketika pintu lobi dibuka, angin perasaan spiritual hanya akan menyapu jalanan dan tidak akan memasuki gedung. Kemudian, Luan mengulurkan tangannya dari dalam ruangan keluar jendela dan menuju angin kesadaran spiritual. Bang! Angin rasa spiritual secara alami bertiup ke lengan Luan, namun kenyataannya, hal itu tidak banyak berpengaruh pada Luan. Namun, lengannya penuh dengan meridian dan sens spiritual, dan angin sens spiritual akan berdampak serius pada tubuh. Luan ingin melihat apakah meridian dan indra spiritual di lengannya dapat menahannya. Jika lengannya bisa bertahan, lautan kesadarannya pasti bisa bertahan. Segera, lengan Luan, yang berada di angin rasa spiritual, terasa mati rasa. Mati rasa ini disertai dengan emosi, dan dengan cepat ditransmisikan ke lautan kesadaran Luan, menyebabkan dia merasakan lolongan dan jeritan yang lebih memekatkan telinga. Alis Luan menegang, dan sambil memastikan auranya terkendali sepenuhnya, dia melepaskan kekuatan gelap di tubuhnya. Tidak hanya indra spiritual gelap, tetapi bahkan kekuatan gelap pun dimobilisasi, tetapi itu terbatas pada tubuhnya sendiri, dan bahkan terbatas pada kedalaman tubuhnya, memastikan bahwa cincin abadi tersembunyi dapat menyembunyikan auranya. Ketika Luan memobilisasi rasa dan kekuatan spiritual kegelapan, kenyataan segera berubah. Mati rasa di lengannya tiba-tiba berkurang, dan terus berkurang hingga hampir tidak ada. Semua angin rasa spiritual yang menyapu lengannya pertama kali ditelan oleh kekuatan gelap, dan kekuatan gelap juga memiliki efek menelan yang besar pada rasa spiritual. Setelah kemampuan menelan kekuatan gelap mencapai batasnya, sebagian kecil angin sense spiritual yang tersisa bersentuhan dengan sense spiritual gelap di lengannya, dan dengan cepat diasimilasi oleh sense spiritual gelap, seolah-olah itu juga ditelan. Dengan cara ini, pengaruh angin sense spiritual pada meridian dan sense spiritual di lengannya menjadi sangat kecil, dan menurut situasi ini, dia dapat bertahan lebih lama dalam angin sense spiritual. Jika angin indera spiritual di jalan panjang mencapai sejauh ini, Luan yakin dia bisa bertahan lebih dari setengah menit. Dengan kata lain, selama dia bisa kembali ke penginapan dalam waktu setengah menit, dia bisa menjamin keselamatannya. Bagi alam surgawi, ada terlalu banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu setengah menit. Belum lagi dalam kota, ia bahkan bisa terbang sangat jauh ke luar kota. Setelah memastikan bahwa angin rasa spiritual tidak akan langsung berakibat fatal baginya, Luan tidak ragu-ragu lagi, dan seluruh tubuhnya dengan cepat melompat dari jendela dan keluar dari jendela. Angin rasa spiritual segera menyapu tubuhnya, termasuk kepalanya dan lautan kesadaran di luar. Ledakan Di bawah perlawanan kekuatan gelap dan indera spiritual, tubuh Luan hanya gemetar dan pulih. Dia bisa merasakan jeritan dan ratapan di tubuhnya, dan emosi semacam ini ingin membuatnya gila, tetapi di bawah tekanan kekuatan gelap, dia hampir tidak bisa bergerak, dan tidak bisa mempengaruhinya dalam waktu singkat. Setelah memastikan bahwa ia dapat beradaptasi, Luan segera menutup jendela di belakangnya dan dengan cepat terbang ke langit, alih-alih terbang langsung ke jalan yang panjang, karena tidak ada artinya. Suara mendesing. Luan dengan cepat mencapai posisi 100 kaki di udara, yang cukup untuk melihat separuh kota, dan dapat dengan jelas melihat 4 jalan panjang di kota, tapi ini adalah batasnya. Angin rasa spiritual masih berpengaruh pada penglihatannya, dan paling banyak, dia bisa melihat sesuatu dalam jarak 100 kaki. Lebih dari 100 kaki, dengan cepat menjadi kabur, dan lebih dari 120 kaki, dia tidak dapat melihat apapun. Selain itu, angin indra spiritual sangat dingin sehingga dia tidak dapat menggunakan indra spiritual untuk memahami dunia luar, dan Luan tidak berani melepaskan kekuatannya untuk memahami, jadi dia hanya dapat mengandalkan penglihatannya untuk membedakan. Untuk melihat seluruh kota, Luan berinisiatif menurunkan ketinggiannya, menjadi sekitar 500 kaki dari bawah, dan tidak bergerak cepat di atas kota, agar tidak mampu menahan auranya. Luan dengan cepat memastikan bahwa jalanan kota itu kosong, dan tidak ada sosok apapun. Bahkan jika Luan bisa menunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar dari gedung untuk menemuinya. Namun, Luan tidak menjawab, tapi mengalihkan pandangannya ke luar kota. Sejauh ini, Luan belum benar-benar ke luar kota. Bahkan pada siang hari, dia hanya pergi ke puncak tembok kota dan melihat keluar. Tapi malam ini, Luan siap pergi ke luar kota. Sekalipun masih tidak ada apapun di luar kota seperti pada siang hari, dia harus pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Setengah menit sudah cukup baginya untuk terbang jauh. Suara mendesing. Luan segera berangkat dan terbang ke luar kota. Saat terbang di atas kota, dia sangat berhati-hati agar tidak terdengar oleh orang-orang di dalam gedung, dan ketika dia berada di luar kota, Luan secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Dia tidak tahu apakah ada orang di luar kota, dan jeritan yang dihasilkan oleh angin sens spiritual dapat menutupi suara sebenarnya di dunia nyata. Luan ingin terbang keluar kota dan permukaan bintang dengan kecepatan yang cukup cepat, dan langsung keluar, daripada berputar-putar mengelilingi kota. Pengejaran pertama Luan adalah jarak, kecuali dia masih tidak dapat menemukan apapun setelah terbang sangat jauh, maka dia akan mengejar jarak jauh. Suara mendesing. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia segera terbang lebih dari 10.000 mil, dan masih bergerak maju. Ini bukan kecepatan penuh Luan, dan bahkan sangat lambat bagi Luan. Hal ini memberinya banyak ruang untuk bermanuver, dan dia dapat menghadapi situasi apapun kapanpun. Namun, bahkan di luar kota, Luan tidak melepaskan kekuatan di tubuhnya dan hanya bisa menggunakan penglihatannya untuk merasakan. Di luar kota, masih ada angin kencang rasa spiritual, dan Luan masih sangat jauh. Luan tidak akan pernah percaya bahwa angin sens spiritual sebesar itu dibentuk oleh ahli tingkat surga, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bahkan jika klan dewa mistik muncul kembali, Luan tidak akan mempercayainya. Hal ini karena kisarannya terlalu besar, dan ini bukanlah perubahan kualitatif yang dapat disebabkan oleh kuantitas. Namun, ketika Luan baru saja terbang 10 ribu mil jauhnya, pandangannya tiba-tiba menjadi kosong, dan seolah-olah tiba-tiba menjadi sangat luas. Hal ini menyebabkan kecepatan Luan menurun tajam, dan dia segera berhenti dan akhirnya berhenti di tepi. Tepi di mana angin rasa spiritual terhubung dengan dunia luar. Itu adalah akhirnya. Luan berdiri di tengah angin indera spiritual, dan jaraknya kurang dari 10 kaki dari batas di depannya. Melihat keluar dari sini, tidak ada lagi angin indera spiritual, melainkan malam yang sangat biasa, begitu sunyi hingga seperti bintang tak bernyawa. Pada bintang seperti itu, semakin tenang, semakin menakutkan. Namun, dia sudah datang ke sini, dan perubahan ada di depannya, jadi Luan tidak bisa mundur. Tidak peduli apa, dia belum menyadari bahayanya, dan dia tidak bisa menakuti dirinya sendiri. Karena itu, Luan melanjutkan ke depan, melewati batas, dan meninggalkan jangkauan angin rasa spiritual. 4147 Bang! Luan meninggalkan jangkauan angin rasa ilahi dan segera merasakan dunia telah tenang. Ceritan, keputus asaan, dan ratapan semuanya lenyap. Perasaan ini sangat nyaman, seolah-olah seseorang yang sudah lama memikul beban berat akhirnya melepaskannya. Namun, Luan tidak segera menghentikan kekuatan gelap di tubuhnya, melainkan tetap menyelimuti tubuhnya untuk mencegah variable lain. Di belakangnya ada dekomposisi angin rasa ilahi. Berdiri di bawah malam yang tak ada habisnya, Luan tidak terburu-buru maju, tetapi dengan cepat memulihkan kesadaran ilahi yang dikonsumsi dan turun dari langit ke tanah, perlahan bergerak maju. Melihat sekeliling, itu masih gurun gobi, tidak ada perubahan. Tidak ada pemandangan lain, tidak ada bangunan, dan tidak ada kehidupan. Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Tanpa angin rasa ilahi, jangkauan penglihatannya menjadi sangat jauh, bahkan melebihi jangkauan persepsi auranya. Tentu saja, kecuali di bawah tanah. Luan melihat ke tanah dan kemudian melihat ke depan. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba berteriak, apakah ada orang? Suara Luan sangat keras, menggunakan kekuatan alam surgawi untuk menyebar jauh di gurun gobi, mencapai jarak yang sangat jauh. Namun suara itu segera menghilang, dan di malam yang sunyi, yang ada hanya suaranya sendiri, tidak ada suara lain. Luan memandangi malam bahkan tanpa suara angin, tapi tidak kecewa, tapi mengambil nafas dalam-dalam lagi dan berteriak, aku sendirian, aku tidak punya niat jahat, dan tidak akan menyakiti siapapun, tolong temui aku. Siapapun yang melihat adegan ini akan mengira Luan sudah gila. Kenapa dia tiba-tiba berteriak dan menjerit di gurun gobi yang kosong. Bahkan tidak ada hantu di sini, dan mustahil bagi siapapun untuk menanggapi Luan. Setelah teriakan kedua, bahkan alis Luan sedikit mengernyit, tapi itu terhalang oleh topeng dan tidak bisa terlihat. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah berpikir dan hanya membayangkan sesuatu. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, Luan benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan selain mencoba. Kekecewaan Luan agak tidak berdaya, tapi dia tidak menyerah, bersiap mengelilingi seluruh perbatasan angin rasa ilahi untuk melihat apakah ada perubahan di tempat lain. Tapi saat Luan hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba terdengar suara teredam. Gemuruh. Suara teredam yang sangat pelan terdengar, dan tidak terlalu keras. Jaraknya hanya 50 kaki di depan Luan, dan itu segera menyebabkan Luan berhenti. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke depan, dan tubuhnya menegang. Dia mengerahkan kekuatannya dan bersiap bertarung kapan saja. Luan melihat dengan matanya sendiri bahwa tanah di depannya sedikit bergetar, diikuti dengan ledakan kecil. Batu itu berguling ke samping di tanah, tetapi hanya terguling dalam jarak kurang dari lima kaki. Dan dari dasar gurun, sesosok tubuh dengan cepat keluar. Ketika Luan melihat tubuh ini, matanya langsung menjadi dingin. Wajahnya di balik topeng menjadi sangat serius. Pihak lain bukanlah manusia, dan dia bahkan tidak terlihat seperti binatang aneh biasa. Itu seperti genangan air berlumpur yang perlahan mengalir dari lubang di gurun, dan akhirnya membentuk tubuh humanoid. Bagaimanapun juga, itu tetaplah tubuh humanoid, dan masih berbentuk air berlumpur. Dia benar. Luan sudah menebak dengan benar. Ada dua alasan mengapa dia berteriak. Pertama, meskipun dia tidak dapat melihat kehidupan apapun, ras aneh ini sama sulitnya untuk ditangkap seperti atribut bumi, dan kemungkinan besar ras tersebut berada di bawah tanah. Kedua, dengan angin di fine sense yang begitu besar, apakah itu ahli alam raja surgawi yang mengendalikannya di tempat atau ahli alam surga yang menggunakan formasi, pasti ada seseorang di sini. Dan dia telah melintasi ribuan mil untuk mencapai bagian luar angin di fine sense. Mustahil untuk tidak ditemukan oleh pengontrol, dan kemungkinan besar pihak lain ada di sekitarnya. Melihat manusia lumpur yang terbentuk dengan cepat di depannya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sok di hatinya. Pihak lain sepertinya sedang menatapnya. Karena fitur wajah pria lumpur itu tidak jelas, Luan berinisiatif untuk berbicara setelah memikirkannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya cusing. Salam, senior. Meskipun dia tidak mengetahui usia pihak lain, sebagian besar ahli alam surga lebih tua dari Luan, jadi seharusnya tidak ada masalah jika memanggilnya seperti itu. Luan tidak bisa merasakan aura pihak lain, dan dia tidak bisa memastikan kekuatan pihak lain. Bagaimanapun, lebih baik bersikap hormat. Lagi pula, seseorang tidak bisa memukul orang yang sedang tersenyum. Kepala pria lumpur itu bergerak ke atas dan ke bawah, jelas sedang mengukur Luan, dan tidak segera merespon. Setelah beberapa saat, ketika Luan hendak mengambil inisiatif untuk berbicara lagi, pihak lain bertanya dengan suara yang dalam, Harta apa yang kamu miliki? Kenapa aku tidak bisa merasakan auramu? Hati Luan menegang. Dia tidak mengetahui kekuatan pihak lain, tetapi dia tidak bisa mengakui bahwa dia memiliki cincin abadi tersembunyi. Oleh karena itu, dia hanya bisa tersenyum dan berkata dengan nada yang lebih santai, mungkin karena aku pandai menyembunyikan kekuatanku. Ini jelas-jelas bohong. Semua orang tahu bahwa dia tidak mau menjawab. Manusia lumpur tidak terus bertanya tentang masalah ini. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Luan dan berkata, Kamu, orang dari Rasroh, agak aneh. Kamu tidak kuat, tapi kamu bisa keluar. Sepertinya Indra Ilahi kamu sangat kuat. Orang dari Rasroh. Hati Luan menegang. Dia memang telah mengeluarkan aura kematian saat bertarung di penginapan, dan ini adalah satu-satunya saat. Pihak lain mungkin merasakan ini, tapi apakah itu benar atau hanya gertakan, Luan hanya bisa mengakuinya. Dia tidak bisa menyangkalnya. Terima kasih senior atas pujianmu, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tapi, kamu adalah orang dari Rasroh. Meski suara pria lumpur itu agak teredam, dia tetap bisa mengekspresikan emosinya. Seolah-olah ada amarah yang mendidih di tubuhnya. Dia berkata dengan berat, Kamu tidak tinggal di Galaksi Roh. Datang ke Galaksi Abadi adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Sekarang, kamu meninggalkan kota untuk menemuiku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Tentu saja tidak, Luan langsung berkata saat mendengar ini. Saya tidak akan berani menyinggung atau memprovokasi Anda. Saya datang ke sini murni untuk bertemu dengan Anda dan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melaporkannya kembali. Juga, karena kamu bersedia bertemu denganku dan belum membunuhku, itu berarti kamu setidaknya bersedia untuk berbicara denganku. Aku berterima kasih padamu karena tidak membunuhku. Tidak perlu bicara omong kosong. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena beberapa kata, kata pria lumpur itu dengan suara yang dalam. Aku datang menemuimu hanya karena satu alasan. Aku ingin kamu memberitahu spirit race untuk tidak datang ke sini dan mengganggu kami. Kami sudah pensiun dari urusan duniawi dan tidak ikut serta dalam peperangan. Namun, bukan berarti kita takut akan masalah. Bukan berarti kita juga tidak berani menyerang. Beritahu spirit race untuk mengevakuasi semua orang di sini sesegera mungkin. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Mendengar perkataan pria lumpur itu, hati Luan menegang. Dia segera menganggup dan bertanya, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Tetapi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Tanya saya, nada suara pria lumpur itu sangat dingin. Apa yang ingin kamu tanyakan? Dikatakan bahwa Rasmu memiliki catatan sejarah dan rahasia selama 90 ribu tahun. Apakah ini benar? Luan buru-buru bertanya. Sekarang, bukan hanya Rasroh yang mencarimu. Klan Hachiko juga ada di sini. Aku yakin kamu sangat jelas tentang ini. Klan Hachiko adalah pemimpin galaksi surgawi. Anda bisa mengusir kami, tapi Anda pasti tidak bisa mengusir Klan Hachiko. Maukah Anda memberitahu mereka rahasianya? Siapa bilang aku tidak bisa mengusir Klan Hachiko? Suara pria lumpur itu menjadi semakin dingin dan marah. The Spirit Rache tidak perlu mengkhawatirkan masalah kita. Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Setelah mengatakan ini, sosok manusia lumpur itu segera turun, kembali ke gurun dan dengan cepat menghilang. Bahkan permukaan tanah telah pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berakhirnya percakapan pihak lain secara tiba-tiba membuat Luan memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan. Namun, sikap si manusia lumpur juga secara tidak langsung menjawab dua pertanyaannya. Sekalipun manusia lumpur ingin mengusir Rasroh, ia tidak membuka mulutnya untuk menyangkal fakta bahwa ia mengetahui sejarah sekitar 90 ribu tahun. Ini pada dasarnya adalah pengakuan atas masalah tersebut, yang berarti bahwa informasi dari Rasroh tidak salah. Sungguh beruntung pihak lain tidak membunuhnya. Ini karena pihak lain pasti berada di alam Raja Surgawi dan tidak mungkin berada di alam surga. Luan tidak akan menempuh jarak satu mil pun setelah menempuh satu inci pun, dia juga tidak akan mengejar manusia lumpur itu dan meneriakinya. Pihak lain sudah berbaik hati membiarkannya hidup. Dia segera berbalik dan memasuki jangkauan angin di fine sense lagi. Suara mendesing. Kali ini, Luan maju lebih cepat lagi, terbang menuju kota dengan kecepatan hampir penuh. 4148. Planet Zhuosuan, di kota. Luan kembali diam-diam. Dari awal hingga akhir, tidak lebih dari seperempat jam telah berlalu. Tidak ada yang memperhatikan dia kembali ke kamarnya. Pintu kamar masih terkunci, tidak ada jejak siapapun yang masuk. Luan menarik napas dalam-dalam. Terlalu banyak orang di penginapan malam ini. Tidak peduli apakah dia menggunakan susunan teleportasi atau teleportasi, dia akan ketahuan. Apalagi kelompok anggota klan Hachiko ini tidak menyembunyikan kehadiran dan inderanya. Terlalu berbahaya untuk pergi sekarang. Lebih baik menunggu sampai besok pagi. Fu Minghedan yang lainnya tidak menyadari kepergian Luan, termasuk empat anggota klan Roh di penginapan. Begitu saja, malam panjang itu berangsur-angsur berlalu. Saat Fajar menyingsing, angin indera ketuhanan juga menghilang. Fu Minghedan yang lainnya segera meninggalkan penginapan dan berjalan ke jalan, sama seperti Luan di hari pertama, hanya saja tidak ada mayat di jalanan. Luan pun segera meninggalkan penginapan dan meninggalkan kota. Dia pergi ke bawah tanah dan pergi melalui susunan teleportasi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Luan tidak memberitahu klan Roh tentang ancaman manusia lumpur. Baginya, itu tidak ada artinya. Dia bahkan tidak perlu memberitahu Ning Ji dan Jiang Xiao. Dia hanya perlu memberitahu satu orang, dan itu adalah istrinya. Fuyu sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa Luan telah bertemu dengan para manusia lumpur dan berbicara dengan mereka. Setelah Luan selesai berbicara, Fuyu juga menjelaskan bahwa dialah yang meminta agar ketiga klan diutus. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa dialah yang memimpin masalah ini. Ini karena pemimpin klan secara pribadi telah memberikan perintah. Ketika Anda meninggalkan planet Zuosuan dua hari yang lalu, saya mengirim orang ke sana. Pada malam hari, saya menemukan banyak anggota klan Roh telah tiba, jadi kemarin saya mengirim orang dari tiga klan untuk mengusir mereka. Fuyu berkata, kita tidak bisa membiarkan klan Roh terlalu lancang, dan kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif. Luan tidak pernah mempertanyakan keputusan Fuyu. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia bertanya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Bagaimana jika klan ini menyerang klan Hachiko? Patung tanah liat ini bertuliskan, galaksi abadi, dan bukan, galaksi surgawi. Saya khawatir dia sangat tidak puas dengan klan Hachiko. Semakin tua dan kuat suatu klan, semakin mereka tidak puas dengan klan Hachiko yang menggantikan empat klan utama. Saya tidak terkejut dengan hal ini. Fuyu berkata, namun, kemungkinan mereka menyerang klan Hachiko tidak tinggi. Bagaimanapun, klan Hachiko telah mengambil alih Skyline. Jika mereka ingin bertahan, mereka tidak bisa menyinggung klan Hachiko. Terlebih lagi, ini adalah masa perang. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci kita, mereka akan lebih membenci ras roh daripada klan Hachiko. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh ras kuno seperti mereka. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, kalau begitu, haruskah aku tetap pergi? Jika kamu pergi, kamu hanya bisa pergi sebagai anggota klan Spirit Rache. Kamu tidak bisa pergi dengan identitas aslimu, bahkan jika kamu bercampur dengan tiga klan. Jika tidak, itu akan lebih berbahaya. Fuyu memandang Luan dan berkata, namun, pihak lain telah memberikan ancaman. Akan sangat berbahaya bagi anggota klan Spirit Rache manapun untuk pergi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar anda tidak pergi dan menunggu kabar saya. Lalu kemana aku harus pergi? Luan bertanya, ke klan Ning. Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu ingin mereka berpikir bahwa kamu masih di planet Zuoxuan. Kamu harus kembali ke galaksi abadi dulu. Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam tiga hari berikutnya, planet Zuoxuan berlanjut seperti biasa. Luan tentu saja tidak memberitahu Rasroh tentang ancaman patung tanah liat itu, dia juga tidak memberitahu Ning Ji dan Jiang Xiao. Oleh karena itu, empat orang dari klan teratas tetap berada di penginapan dan tidak pergi. Namun, mereka berempat sangat berhati-hati. Belum lagi keluar kota, mereka jarang keluar penginapan. Mereka tinggal di kamar tamu dalam waktu lama dan tidak melakukan kontak dengan klan Hachiko. Dalam tiga hari, Fu Ming He dan yang lainnya telah menanyai semua toko dan orang-orang di kota. Tidak terkecuali gadis muda itu. Namun, gadis muda itu tidak mengetahui apapun. Dia tidak menganggap serius orang-orang dari delapan klan kuno. Orang-orang dari tiga klan juga meninggalkan kota dan melancarkan pencarian menyeluruh di planet Zuoxuan pada siang hari. Bagaimanapun, planet Zuoxuan bukanlah planet yang besar dan memiliki banyak orang. Tidak sulit untuk mencari permukaan planet ini dalam beberapa hari. Namun, dalam tiga hari, Fu Ming He dan yang lainnya tidak menemukan apapun dan bahkan sedikit bingung. Lagi pula, hanya ada satu kota di planet Zuoxuan dan hanya ada begitu banyak orang di kota itu. Tidak ada perubahan dalam penyelidikan, dan penyelidikan tanpa perubahan adalah yang paling membuat putus asa. Untuk sesaat, Fu Ming He dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa dan meminta instruksi dari atasan. Fu yang tentu saja menanyakan pendapat putrinya. Bagaimanapun, masalah ini sepenuhnya dipimpin oleh putrinya. Perintah Fuyu juga sangat jelas, yaitu menunggu. Fuyu meminta semua orang untuk tinggal di penginapan. Karena tidak ada perang sekarang, tidak masalah di mana orang-orang ini tinggal. Mereka sebaiknya tinggal di penginapan dan beristirahat sebentar dan tidak terus keluar untuk menyelidiki. Alasan mengapa mereka melakukan ini pada dasarnya adalah untuk menunggu kelinci muncul. Klan Hachiko berada di planet Zuoxuan, yang setara dengan memberikan kesempatan kepada klan ini untuk menghubungi mereka. Apalagi klan Hachiko lah yang berinisiatif bertanya. Panggung telah disiapkan untuk klan kuno ini, terserah pada klan untuk menerimanya. Tiga hari lagi berlalu dan masih belum ada jejak klan kuno tersebut. Kecuali Luan, klan Hachiko dan klan Roh sejauh ini belum melihat patung tanah liat itu. Tapi pada malam hari ke-6, terjadi perubahan. Saat fajar di hari ke-7, karena semua orang tinggal di lantai dua, orang-orang klan Hachiko keluar dari kamar mereka dan pergi ke koridor. Saat semua orang hendak membicarakan sesuatu, gadis muda itu tiba-tiba muncul dan berjalan menaiki tangga ke lantai dua. Dia melompat dan menyenandungkan sesuatu, yang langsung menarik perhatian semua orang. Gadis muda ini biasanya hanya muncul saat langit benar-benar cerah, namun kini baru fajar, yang membuat semua orang sedikit terkejut. Kemudian, semua orang melihat gadis muda itu membuka pintu kamar tempat orang-orang klan Roh menginap, yang membuat hati semua orang menegang. Mereka semua memperhatikan dengan penuh perhatian dan melihat bahwa tidak lama setelah gadis muda itu memasuki ruangan, dia segera keluar dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas. Namun, ketika gadis muda itu muncul, tubuh semua orang bergetar hebat, dan mata mereka langsung melebar, wajah mereka penuh keterkejutan. Karena kedua tangan gadis muda itu memegang pergelangan tangan dua orang, dan dia menyeret kedua orang klan Roh itu keluar ruangan dan berjalan menuruni tangga. Mayat kecil, energinya besar, digunakan sebagai kayu bakar, cukup dan kuat. Pada saat ini, semua orang mendengar apa yang disenandungkan gadis muda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mati. Kedua orang ini sudah mati. Li Suixin dan Gaolu segera memandang Fu Minghe. Fu Minghe mengerutkan kening dan segera berlari ke kamar anggota klan Roh lainnya. Yang lain juga mengikuti. Mereka melihat Fu Minghe mendorong pintu dengan keras, tetapi pintu itu tidak terbuka. Pintunya terkunci. Namun, Fu Minghe segera melepaskan kekuatannya dan masuk melalui celah pintu, membuka kuncinya, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bang. Pintu terbanting keras ke dinding, dan ketika semua orang melihat pemandangan di dalam, mereka tidak bisa menahan nafas lagi, kulit kepala mereka kesemutan. Kedua orang klan Roh tergeletak di tanah, satu di samping tempat tidur dan yang lainnya di samping meja. Mata mereka terbuka lebar, dan mata mereka benar-benar merah seperti berlumuran darah. Fu Minghe dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke sisi kedua orang itu. Orang-orang dari tiga klan melepaskan kekuatan mereka untuk memeriksa kondisi kedua orang klan Roh, tetapi menemukan bahwa tidak ada masalah dengan tubuh kedua orang klan Roh, hanya laut pengetahuan mereka yang hancur total. Fu Minghe segera menggunakan air surgawi untuk memaksanya masuk ke kepala kedua orang itu, dan menemukan bahwa sisa rasa ilahi di kepala benar-benar sama dengan angin rasa ilahi. Namun, bukankah angin Divine Sense hanya ada di luar gedung? Bagaimana itu bisa muncul di dalam gedung? Fu Minghe segera melihat ke jendela, yang juga terkunci. Dua orang tewas di ruang tamu dengan semua pintu dan jendela terkunci. Entah seseorang dengan sengaja menciptakan ilusi ini, atau angin kesadaran ilahi telah memasuki ruangan dari jalan dan membunuh keempat orang ras Roh. Kalau begitu, mereka semua dalam bahaya. Hati Fu Minghe menjadi sangat gugup dan berat. Ini kemungkinan besar merupakan peringatan dari ras khusus. Setelah orang-orang klan Roh meninggal, kemungkinan besar giliran mereka. Tidak peduli apa, masalah ini harus dilaporkan kepada atasan sesegera mungkin. Fu Minghe memandangi kedua mayat itu. di jari mereka, dan dia segera ingin melepasnya. Namun, saat ini, gadis muda itu muncul di depan pintu. Kamu tidak bisa menyentuh benda mati, kata gadis muda itu sambil bercanda. Mereka milikku. Tangan Fu Minghe berhenti di udara, dan semua orang menoleh untuk melihat gadis muda itu. Melihat gadis muda ini lagi, sikap semua orang berubah. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa gadis muda ini tidak sederhana, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa orang-orang di ruangan itu sudah mati. Gadis muda itu melompat ke dua mayat itu, dan seperti sebelumnya, dia meraih satu di masing-masing tangannya dan terus menyenandungkan sebuah lagu sambil pergi. Hanya orang-orang dari tiga klan yang tersisa berdiri di ruangan itu, benar-benar bingung. 4.149 Planet Abadi, Wilayah Fu Klan Pada saat itu, Gao Yu Yang, pemimpin klan Gao, dan Li Bei Feng, pemimpin klan Li, keduanya berada di ruang kerja Fu Yang. Mereka bertiga adalah pemimpin klan dan merupakan kenalan lama. Tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Mereka duduk bersama dan berdiskusi seperti teman. Belum lama ini, berita tentang apa yang terjadi di planet Zuosuan tersebar. Ketiga klan telah menemukannya pada saat yang bersamaan. Tentu saja, berita itu telah menyebar ketiga klan. Li Bei Feng dan Gao Yue yang segera datang ke sini. Planet Zuosuan memang sangat kecil, namun dampaknya sangat besar. Apakah ada rahasia 90 ribu tahun atau tidak? Kematian empat anggota Sukuroh, kemungkinan besar berasal dari klan teratas, bukanlah masalah kecil. Tidak hanya itu, mampu membunuh di depan mata Fu Minghe, Li Suixin dan Gao bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator alam surgawi. Untuk dapat membunuh empat anggota Sukuroh secara diam-diam tanpa ada luka yang terlihat di tubuh mereka. Kesadaran mereka telah hancur total. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang penggarap rilem raja surgawi. Seperti yang dipikirkan Fu Minghe, jika ras khusus dapat melakukan sesuatu terhadap Sukuroh, mereka juga dapat melakukan hal yang sama terhadap klan Hachiko. Dengan begitu banyak anggota klan Hachiko di planet Zuosuan, keadaan menjadi sangat tidak aman. Oleh karena itu, ketiga pemimpin klan baru saja memberikan perintah untuk mengevakuasi sebagian besar orang dari planet Zuosuan. Hanya satu orang dari setiap klan yang tersisa di penginapan. Meski begitu, ketiga orang yang tertinggal itu sangat berbahaya. Mereka harus mendiskusikan langkah selanjutnya sesegera mungkin. Fu yang tidak menyangka mereka berdua akan mendatanginya secepat itu. Dia baru saja akan menanyakan pendapat putrinya. Karena masalah ini sudah diserahkan kepada putrinya, dia tidak akan meminta terlalu banyak. Bahkan, ia juga berharap putrinya bisa mengurus beberapa urusan klan. Di antara delapan tuan muda klan Hachiko, penampilan putrinya jauh lebih baik dari siapapun. Ini membuatnya sangat senang. Saudara Fu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu sudah punya rencana? Setelah Gao Yu yang menyesap tehnya, dia bertanya langsung kepada Fu yang, ketika saudara Fu memberitahu kami bahwa ada yang salah dengan planet Zuosuan, kami tidak begitu mempercayainya. Tapi sekarang tampaknya masalahnya tidak kecil. Mungkin ada informasi tentang sejarah sembilan puluh ribu tahun. Li Bei Feng sedikit menganggup dan menatap Fu yang juga. Dia bahkan lebih lugas dan mengutarakan pikirannya. Saya menyarankan agar kita tidak membiarkan para penggarap tingkat surga tinggal di planet Zuosuan lebih lama lagi. Setelah berhari-hari tanpa hasil apapun, itu berarti tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sana, dan mereka bahkan mungkin dalam bahaya. Akan lebih baik jika Raja Surgawi mengambil alih planet Zuosuan sesegera mungkin. Dengan ukuran planet Zuosuan, Raja Surgawi akan dapat mengetahui semua detailnya dengan sangat cepat. Sekalipun memang ada ras khusus di planet ini, mereka tidak akan bisa lolos dari deteksi. Ini jauh lebih baik daripada Raja Surgawi yang berlarian tanpa tujuan. Juga, setelah kematian empat orang ras roh dari klan teratas, kemungkinan besar klan teratas akan mengubah keputusan mereka. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin mengirim Raja Surgawi untuk mengambil alih planet Zuosuan terlebih dahulu. Mereka bahkan mungkin menyalahkan kita atas kematian anggota klan mereka dan menyerang manusia Surgawi kita. Gao Yue yang juga mengangguk setuju. Raja Surgawi dari ras roh juga merupakan hal yang paling dia khawatirkan. Jika spirit race bertindak terlalu cepat, mereka mungkin akan kehilangan inisiatif. Itu sebabnya mereka segera datang menemui Fu Yang untuk membicarakan masalah ini bersama. Faktanya, bagaimana mungkin Fu Yang tidak memahami logika mereka berdua. Namun jika mereka berdua tidak datang, dia pasti sudah memanggil putrinya untuk membicarakan masalah ini dan mengambil kesimpulan. Fu Yang agak tidak berdaya dan hanya bisa berkata, mengapa kita tidak mengadakan pertemuan di klan untuk membahas masalah ini sebelum mengambil keputusan. Masih ada rapat. Saya khawatir pertemuannya akan terlambat. Gao Yue yang segera berkata dengan cemas. Saudara Fu bukanlah orang yang ragu-ragu. Tidak perlu ada pertemuan untuk masalah seperti ini. Li Bei Feng juga melihat ke arah Fu Yang. Fu Yang agak tidak berdaya. Saat dia tidak tahu alasan apa yang bisa dia temukan untuk memberitahu putrinya, tiba-tiba sebuah aura turun dari langit dan dengan cepat mendarat di luar ruang kerja. Ia segera mengetuk pintu. Rasakan aura-orang di luar. Mata Fu Yang berbinar dan langsung berkata, Masuk. Berderit. Pintunya dibuka, dan orang yang masuk ke ruang kerja tidak lain adalah Fu Yu. Melihat kedatangan Fu Yu, Li Bei Feng dan Gao Yue yang sedikit terkejut. Namun, Fu Yu bukanlah seorang tuan muda yang sederhana, melainkan seorang komandan garis depan. Kekuatan aslinya jauh lebih besar dibandingkan tuan muda lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam arti sebenarnya, dia adalah orang kedua setelah Fu Yang. Fu Yu tentu saja tidak akan bersikap kasar kepada Gao Yue Yang dan Li Bei Feng, tapi dia hanya berkata dengan tenang, Tuan Gao, Tuan Li. Kemudian, Fu Yu memandang Fu Yang dan berkata, Ayah, saya mendengar ada berita dari planet Suosuan. Li Bei Feng dan Gao Yue yang jelas terkejut. Mereka tidak menyangka Fu Yu memiliki banyak informasi. Mereka juga tidak menyangka Fu Yu terlibat dalam masalah ini. Fu Yang menganggup dan segera menjelaskan situasinya kepada Fu Yu. Lalu dia berkata, Paman Gao dan Paman Li sama-sama ingin melepaskan panggung Raja Surgawi dan memanggil manusia langit kembali untuk menghindari korban yang tidak perlu. Bagaimana menurut Anda? Fu Yu berpikir sejenak. Setelah dua tarikan napas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak setuju. Tidak banyak orang di klan Hachiko yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan ketiga penguasa klan. Gao Yue Yang dan Li Bei Feng sama-sama tercengang. Namun, Fu Yu bukanlah orang biasa. Keduanya tidak akan bangga dengan status mereka sebagai orang yang lebih tua. Li Bei Feng langsung bertanya, Mengapa kamu tidak setuju? Karena aku khawatir jika tahap Raja Surgawi pergi ke planet Zuosuan, tahap Raja Surgawi dari klan ini akan pergi dan tidak pernah muncul lagi. Fu Yu berkata, Planet Zuosuan hanyalah jembatan bagi klan ini untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bagi klan dengan kultifator tahap Raja Surgawi, mereka tidak kekurangan planet. Planet Zuosuan tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Mereka bisa berubah ke planet lain untuk terus berkomunikasi dengan dunia luar. Namun, jika kita ingin mencari planet lain, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Mendengar kekhawatiran Fu Yu, hati ketiga pemimpin klan itu menegang. Memang ada kemungkinan seperti itu, dan itu tidaklah rendah. Gao Yue yang bertanya, tetapi bahkan jika penggarap tahap Raja Surgawi tidak pergi, pihak lain tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mungkin kita bisa pergi lebih cepat dan menghentikan penggarap tahap Raja Surgawi dari klan ini, mencegah dia melarikan diri. Saya bukan seorang kultifator tingkat Raja Surgawi. Saya tidak bisa menilai apakah saya bisa menghentikannya atau tidak. Namun, saya pikir meskipun gunanya. Bagi sebuah klan yang memiliki kultifator tingkat Raja Surgawi di planet Zuosuan, itu berarti mereka memiliki lebih dari satu kultifator tingkat Raja Surgawi. Terlebih lagi, kultifator tahap Raja Surgawi ini kemungkinan besar bersiap untuk mati. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh seseorang dari spirit Rache. Fuyu berkata, mengenai apa yang dikatakan Tuan Klan Gao tentang pihak lain yang tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan dunia luar, saya tidak setuju. Bukan berarti pihak lain tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya saja mereka tidak mau berkomunikasi dengan kita. Li Beifeng mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak mengerti kata-kata Fuyu dan bertanya, apa maksudmu? Jika pihak lain benar-benar tidak memiliki niat untuk berkomunikasi, tidak akan ada angin sense spiritual. Fuyu berkata, jika itu aku, aku benar-benar tidak ingin ditemukan oleh dunia luar dan tidak ingin berkomunikasi dengan dunia luar. Begitu aku ditemukan, aku pasti akan meninggalkan planet Zuosuan. Planet Zuosuan hanyalah sebuah planet yang sangat biasa. Itu tidak ada artinya bagiku. Saya tidak perlu membunuh orang, dan saya tidak akan membunuh orang setelah berhari-hari. Terlebih lagi, saya tidak membunuh semua orang, hanya Spirit Rache. Dengan kata lain, bukan karena pihak lain tidak mau berkomunikasi, hanya saja mereka tidak ingin berkomunikasi dengan Spirit Rache, jadi mereka membunuh Spirit Rache. Mereka juga tidak mau berkomunikasi dengan klan Hachiko, sehingga mereka tidak melakukan apapun terhadap klan Hachiko. Namun pihak lain masih tetap berada di planet Zuosuan, yang berarti mereka ingin berkomunikasi dengan seseorang. Fuyu memandang Li Beifeng dan berkata, mengenai siapa pihak lain yang ingin berkomunikasi, saya pikir Patriark Li bisa menebaknya tanpa saya mengatakannya. Hati Li Beifeng mencelos, dan dia segera menoleh untuk melihat Fu Yang dan Gao Yu Yang. Fu Yang dan Gao Yu Yang juga mengerutkan kening, dan jawabannya segera muncul di lautan kesadaran ketiganya. Empat klan utama. Lebih tepatnya, Sengoku. Jika apa yang dikatakan Fuyu benar, tidak diragukan lagi pihak lain ingin berkomunikasi dengan Sengoku. Jika Fuyu mengucapkan kata-kata ini, ketiga leluhur pada dasarnya mempercayai kesimpulan ini. Hanya ada satu kemungkinan untuk kesimpulan ini, yaitu bahwa planet Zhuosuan benar-benar memiliki arti yang sangat istimewa bagi klan ini, yang membuat panggung Raja Surgawi dari klan ini ingin melindungi planet Zhuosuan. Selain itu, klan ini tidak punya alasan lain untuk bertindak seperti ini. Setelah beberapa napas, Gao Yu Yang menarik napas dalam-dalam, memandang Fu Yang dan Li Beifeng, dan berkata dengan suara yang sangat berat, jika itu masalahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin empat klan besar pergi ke planet Zhuosuan dan bertemu dengan klan kuno ini? 4.150 Begitu dia mengatakan itu, suasana di ruang belajar menjadi tegang. Jika apa yang dikatakan Fuyu benar dan klan aneh ini tidak bertemu dengan empat klan besar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kedua belah pihak bertemu. Bagaimana jika klan aneh ini benar-benar mengetahui semua rahasia 90.000 tahun terakhir? Apa yang harus mereka lakukan? Rahasia 90.000 tahun terakhir lebih penting di mata mereka yang kuat. Hanya dalam 90.000 tahun, klan Hachiko, kekuatan yang mampu menguasai galaksi, dan bahkan menjadi satu-satunya dewa surgawi di galaksi, sudah cukup untuk membuktikan pentingnya rahasia ini. Jika keempat klan besar mengetahui rahasia 90.000 tahun terakhir, akankah keempat klan besar tersebut bangkit kembali, atau bahkan melampaui klan Hachiko dan menggantikan klan Hachiko sebagai penguasa galaksi. Saat itu, ke mana klan Hachiko akan pergi? Jika rahasia 90.000 tahun terakhir tidak penting, klan Hachiko tidak akan mau mengetahuinya. Karena itu, ketiga pemimpin klan tidak ingin keempat klan besar ikut campur dalam masalah ini. Benar, bahkan Fuyang pun tidak mau. Inilah mentalitas seorang pemimpin, tidak ada seorang pun yang ingin digantikan, dan mereka semua ingin melindungi kepentingannya sendiri. Lebih penting lagi, klan Hachiko baru memerintah selama 13.000 tahun. Di bawah pemerintahan mereka, bintang abadi sangat damai. Setidaknya, tidak banyak konflik antara manusia dan binatang aneh. Delapan benua kuno sepenuhnya dimiliki oleh manusia. Dunia manusia mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah dicapai oleh empat klan besar selama 80 juta tahun terakhir. Klan Hachiko mengira mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Belum lagi hal-hal lain, setidaknya mereka layak menjadi klan manusia di bintang abadi. Mereka telah melakukan pekerjaannya dengan baik, jadi mereka pasti tidak ingin digantikan. Fu Yu secara alami memahami mentalitas mereka. Dia bukan seorang pemimpin. Meskipun dia adalah pemimpin klan muda dan komandan garis depan, ada kesenjangan besar antara mentalitas mereka. Jadi kali ini, dia tidak berinisiatif menyarankan apapun. Dia membiarkan mereka bertiga memutuskan. Kali ini, keheningan berlangsung lama. Setelah sekian lama, Fu Yang akhirnya berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Gao Yu Yang dan Li Bei Feng. Masalah ini harus diputuskan oleh kita bertiga. Izinkan saya menyatakan pendapat saya terlebih dahulu. Fu Yang berkata, saya setuju untuk membiarkan empat klan besar pergi ke planet Zuosuan. Begitu dia mengatakan itu, mata Gao Yu Yang dan Li Bei Feng menjadi dingin, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Mereka hanya memandang Fu Yang dengan serius. Tentu ada syaratnya. Kita harus berbagi informasi. Rahasia apapun yang mereka miliki, kita harus tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari mereka. Kata Fu Yang, kita bisa menggunakan batu dewa tersembunyi untuk mencatat semua yang terjadi. Atau kita bisa meminta orang-orang kita mengikuti mereka dan pergi bersama mereka untuk menghadapi perlombaan semacam ini. Mengenai kekhawatiran kita, saya tidak berpikir bahwa empat ras besar dapat menimbulkan ancaman bagi kita dalam keadaan hancur. Bahkan jika mereka mendapatkan rahasianya, itu akan tetap sama. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan rahasianya. Fu Yang berkata, mundur selangkah, meskipun rahasia ini sangat penting bagi empat ras besar, itu tidak begitu bermanfaat bagi kami. Kami dapat menghentikannya kapan saja. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikan mereka, masih ada gunung dewa langit. Menurutku gunung dewa langit tidak akan berdiam diri dan menyaksikan empat ras besar bangkit. Fu Yang berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, dewa gunung langitlah yang memenjarakan dan membatasi semoku dan ras bintang yang diperluas. Kami hanya mengikuti perintah dewa gunung surga. Setelah Fu Yang selesai berbicara, dia melihat ke arah Gao Yu Yang dan Li Bei Feng, jelas menunggu pendapat mereka. Gao Yu Yang dan Li Bei Feng saling berpandangan. Li Bei Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya setuju dengan pendapat saudara Fu, tapi saya punya satu keraguan. Haruskah kita memberitahu gunung dewa langit terlebih dahulu? Saya kira tidak demikian. Fu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, empat ras besar telah diizinkan meninggalkan planet abadi dan berpartisipasi dalam operasi aliran bintang kepunahan. Dewa gunung surga mengetahui semua ini. Karena gunung dewa langit telah setuju untuk membiarkan empat ras besar meninggalkan planet abadi, itu berarti mereka tidak akan mengganggu apa yang mereka lakukan. Mungkin dewa gunung surga ingin empat ras besar mengubah situasi mereka saat ini dan ingin menggunakannya. Kalau begitu aku setuju dengan pendapat saudara Fu. Namun, seperti yang dikatakan saudara Fu, seluruh proses harus dicatat oleh batu ilahi tersembunyi, atau kita dapat memiliki orang-orang di sisi kita. Li Bei Feng berkata, jika tidak, meskipun kita tidak memiliki informasi tentang sembilan puluh ribu tahun yang lalu, saya tidak setuju untuk membiarkan empat ras besar merahasiakannya. Kemudian, Li Bei Feng memandang Gao Yu Yang. Gao Yu Yang bahkan lebih ragu-ragu, tetapi setelah beberapa detik, dia akhirnya menganggup dan berkata dengan suara rendah, saya tidak percaya bahwa empat ras besar akan dapat menimbulkan masalah setelah mengetahui rahasianya. Saya juga setuju, namun, saya juga punya saran. Fu Yang dan Li Bei Feng sama-sama penasaran. Fu Yang berkata, saudara Gao, tolong beritahu saya. Kuharap Lu An bisa pergi. Gao Yu Yang segera berkata, tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, Fu Yang dan Li Bei Feng sama-sama terkejut. Lu An bisa dianggap anggota sengokukan. Dia memiliki energi ilahi tertinggi di tubuhnya, merupakan menantu sengoku, dan juga satu-satunya murid permaisuri abadi. Saya khawatir tidak ada yang akan setuju jika kami mengatakan bahwa dia bukan anggota sengoku. Gao Yu Yang berkata, jika kita memaksa klan Hachiko dan sengoku untuk pergi bersama, saya khawatir pihak lain akan tetap menahan diri, dan bahkan mungkin tidak berkomunikasi dengan mereka. Namun, jika orang-orang kita adalah Lu An, mereka mungkin akan melakukannya. Menyerah. Jika kita membiarkan Lu An mewakili sengoku untuk bernegosiasi dengan perlombaan ini, aku bisa lebih percaya padanya. Lagi pula, Tuan Mudafu adalah satu-satunya istri sah Lu An. Wanita lainnya adalah selir, termasuk Tuan Muda Sengoku. Dengan kata lain, Lu An pasti akan menangani Tuan Mudafu dengan lebih baik, dan tidak akan menyembunyikan apapun dari Tuan Mudafu. Bahkan jika negara-negara berperang ingin mengirim orang lain, menambahkan Lu An bukanlah apa-apa, kata Gao Yu Yang. Bagaimana pendapat kalian berdua, juga, Tuan Mudafu, bagaimana menurut Anda? Gao Yu Yang tahu betul bahwa Lu An adalah suami Fu Yu. Intinya, tidak ada seorang pun di klan Hachiko yang bisa memerintahkan Lu An melakukan apapun. Hanya Fu Yu yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi persetujuan Fu Yu harus diperoleh. Fu Yang dan Li Bei Feng tentu saja tidak keberatan. Mereka mempercayai Lu An, dan mereka akan merasa lebih yakin jika Lu An ikut bersama mereka. Bahkan jika Lu An menyembunyikan sesuatu dari mereka, dia tidak akan menyembunyikannya dari Fu Yu. Setidaknya ini dijamin. Ketiga pemimpin klan memandang Fu Yu, dan Fu Yu hanya berpikir sejenak sebelum berkata, oke, saya setuju. Mendengar jawaban tegas Fu Yu, mereka bertiga terkejut. Harus diketahui bahwa proses berkomunikasi dengan ras kuno dan istimewa seperti itu akan sangat berbahaya. Jika perlombaan ini berbalik melawan mereka, Lu An akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Kematian keempat anggota suku roh tepat di depan mereka. Fu Yu benar-benar bisa digambarkan sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri karena membiarkan Lu An menjalankan misi berbahaya seperti itu. Sebenarnya, Gao Yu yang hanya bertanya dengan ragu-ragu. Dia sebenarnya tidak punya ekspektasi apa-apa, tapi hasilnya di luar ekspektasinya. Mereka tentu saja sangat puas karena Lu An bisa pergi. Gao Yu yang segera berkata, oke, kalau begitu beres. Kirim seseorang untuk berbicara dengan Semoku sesegera mungkin. Kami hanya akan mengambil tindakan setelah Semoku menyetujui persyaratan kami. Fu Yang dan Li Bei Feng keduanya setuju. Fu Yang memandang putrinya dan bertanya, atau apakah Anda ingin pergi ke aliansi tripartit dan berbicara dengan mereka? Tidak perlu, Fu Yu langsung menolak dan berkata, masih banyak hal yang harus dilakukan di garis depan. Biarkan orang lain berbicara dengan mereka. Mereka bertiga sedikit terkejut. Lagi pula, Fu Yu dan Lu An sama-sama sangat sibuk dan jarang punya kesempatan untuk bertemu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tapi karena Fu Yu tidak mau pergi, mereka tidak bisa memaksanya. Fu Yang menemukan Fullai panggung Raja Surgawi klan Fu yang berada di urutan kedua setelahnya dan memintanya untuk mewakili tiga klan. Masalah ini harus dirahasiakan. Lagi pula, hanya tiga klan yang mengetahuinya dan tidak seluruh klan Hachiko mengetahuinya. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan Semoku, mereka tetap harus merahasiakannya. Bagaimanapun, klan Hachiko juga merupakan pesaing. Semua orang ingin mengetahui rahasia 90 ribu tahun sebelum orang lain. Fu Lai secara alami menyadari hal ini. Setelah menerima instruksi pemimpin klan, dia tidak ragu-ragu dan segera menuju ke markas aliansi tripartit. Setelah menyaksikan Fu Lai pergi, Gao Yu Yang dan Li Beifeng tidak terus tinggal di klan Fu dan kembali ke klan mereka masing-masing. di ruang kerja. Hanya Fu Yang yang tahu apakah itu dalam masalah ini atau pengumpulan intelijen awal, semuanya dilakukan oleh putrinya sendiri. Bahkan dia tidak tahu bagaimana putrinya mengetahui tentang planet Zuo Suan, tetapi dia tidak mengizinkannya bertanya dan tidak mengizinkannya memberi tahu orang lain. Setelah berpikir sejenak, Fu Yang bertanya kepada putrinya, apakah kamu benar-benar tidak mengkhawatirkan keselamatan Lu An setelah pergi ke planet Zuo Suan? Saya khawatir. Fu Yu hendak pergi, tapi dia berhenti dan menatap ayahnya dengan mata berbintang dan berkata, itulah mengapa saya tidak pergi ke markas besar aliansi tripartit. Fu Yang tercengang. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dikatakan putrinya dan melihatnya pergi.